Di pinggiran Gunung S, beberapa master realem sekte Transcendent S bekerja sama melawan Yangkai terus-menerus mengeluh di hati mereka. Mereka awalnya berpikir bahwa lawan mereka hanyalah anak muda yang bodoh, seseorang yang dapat dengan mudah dikirim oleh salah satu dari mereka, tetapi Niren dan saudara-saudaranya tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Yangkai akan begitu mengerikan, benar-benar melampaui ketiganya, bersama-sama, memaksa mereka ke dalam situasi yang menyedihkan. Perbedaan yang sangat besar dalam harapan dan kenyataan membuat mereka tercengang. Meskipun atribut truki kedua belah pihak saling menangkis satu sama lain, truki pemuda ini jauh lebih padat dan murni, sehingga setiap kali mereka bertempur, murid Isaac Martial Skill akan mencair seperti salju di bawah matahari musim semi. Bahkan hanya pertahanan truki dasar mereka di sekitar tubuh mereka sangat tegang oleh aura panas Yangkai berikan. Siapapun yang berani menghentikanku hari ini akan mati. Tiba-tiba, Yangkai menunjukkan ekspresi tidak sabar dan dengan marah meraung, tatapannya menjadi dingin dan kejam. Jantung Niren mengepal ketika nalurinya berteriak kepadanya untuk mundur, segera memaksanya untuk mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membela diri. Di bawah ancaman niat membunuh Yangkai, dia akhirnya merasa situasinya menjadi tidak bisa dipertahankan. Performa Yangkai benar-benar tidak terduga, Niren tidak dapat memahami bagaimana seorang anak lelaki yang jauh lebih muda dari dirinya dapat sepenuhnya menekannya dan saudara-saudaranya. Ini adalah domain Isaacku, bukan di suatu tempat kau bisa bertingkah busuk. Entah bagaimana, Niren menahan rasa takutnya, menggertakkan giginya, dan berusaha bersikap kuat. Kamu sudah mengatakan itu sekali sebelumnya, Yangkai menatapnya dengan dingin, tidak di suatu tempat aku bisa bertindak bermoral. Apakah Isaac benar-benar hebat? Saya akan menunjukkan kepada Anda makna keburukan. Petik 2 Saat dia berkata begitu, semburan angin bergemuruh meletus, melanda Niren dan dua temannya di tengah badai pekat yang dipenuhi dengan bila angin yang tajam dan baut petir yang mematikan. Sebuah ladang pembantaian segera muncul dan artefak defensif tiga murid Isaac, semua mulai berkedip dengan cepat di bawah pemboman yang intens, meredup dengan cepat dan segera kehilangan efek mereka bersama-sama. Setelah itu, Ice Atributed Rookie ketiga murid Isaac yang digunakan untuk menjaga tubuh mereka dengan cepat terkikis oleh angin dan ladang guntur, pakaian mereka tercabik-cabik dan luka-luka lebat segera muncul di tubuh mereka. Aura kematian menghembus leher mereka, menyebabkan Niren dan yang lainnya pucat karena ketakutan. Terperangkap di dalam ladang pembunuhan yang aneh ini, mereka tidak dapat melarikan diri tidak peduli apa yang mereka coba. Yangkai perlahan mengangkat tangannya dan menepuk ke arah mereka. Sebuah telapak tangan raksasa muncul di langit ketika dia melakukannya, menyinari cahaya kemasan menyilaukan seperti matahari tengah hari, jatuh ke arah tiga murid Isaac di saat berikutnya, membawa bersamanya panas yang mengerikan dan kekuatan destruktif, seolah-olah gunung berapi adalah menekan mereka. Mengandung momentum yang sengit, bahkan sebelum cetakan telapak tangan mencapai sasarannya, gletser di sekitarnya mulai meleleh, mengirimkan awan uap tebal yang membumbung ke langit. Niren dan lutut saudara-saudaranya semua menjadi lunak dan masing-masing dari mereka hampir jatuh ke tanah, tubuh mereka gemetar saat mereka menatap cetakan telapak tangan besar yang turun ke atas mereka. Berhenti, sebuah suara keras bergema di telinga mereka saat sosok putih keluar dari salah satu gunung es. Dalam sekejap mata, sosok ini tiba di langit di atas Niren dan mengangkat telapak seperti batu giok ke arah serangan yang kai. Asteris pa, asteris, jejak telapak tangan emas langsung runtuh dan yang kai terpaksa mundur beberapa langkah, wajahnya paling rendah dan darah menetes dari sudut bibirnya. Namun, tidak ada tanda-tanda kejutan muncul di wajahnya, alih-alih, dia tersenyum ringan ketika dia menatap ke arah wanita yang tiba-tiba muncul. Wanita ini adalah wanita cantik yang mengenakan gaun putih bersih dengan sosok menawan dan ekspresi dingin. Pada saat ini, dia juga menatap ke arah yang kai, pandangan ragu-ragu di wajahnya, tampaknya tidak percaya bahwa pemuda ini dapat dengan mudah mengalahkan tim Niren. Niren dan saudara-saudaranya semua adalah master transcendent order pertama dan kekuatan mereka dalam ice sec tidak rendah. Mereka seharusnya sudah lebih dari cukup untuk mengurus insiden kecil ini tetapi sebenarnya sudah hampir mati sekarang, hasil ini adalah sesuatu yang dia temukan sulit diterima. Sejak kapan bakat muda yang menakjubkan seperti itu muncul di Tong Suan Realem? Kamu akhirnya memutuskan untuk menunjukkan dirimu, dengus yang kai. Penatua Qian Yue, Niren dan yang lainnya berteriak bahagia, seolah-olah mereka baru saja melihat penyelamat mereka, mata mereka dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Mundur, Qian Yue melambaikan tangannya dan dengan mudah membubarkan bidang angin dan guntur di sekitar Niren dan yang lainnya. Ekspresi yang kai bermartabat, wanita ini adalah master Saint Realem, jadi dia memiliki kemampuan seperti itu bukanlah kejutan baginya. Seluruh alasan dia membuat pertunjukan membunuh Niren adalah untuk membawa wanita ini keluar. Wanita ini adalah orang yang telah memata-matai tempat ini dari gunung es di dekatnya. Niren dan yang lainnya tidak memiliki otoritas nyata dalam ice sec, tapi orang ini mungkin melakukannya. Dari kekuatan apa kamu berasal? Mengapa Anda mahir dalam tiga atribut yang berbeda? Qian Yue mengerutkan kening saat dia menatap yang kai dengan sungguh-sungguh, ingin menemukan semacam petunjuk dari pakaian atau caranya, tetapi akhirnya muncul kosong. Di mana saya berasal tidak penting, saya hanya di sini untuk melihat seseorang. Yang kai menarik napas dalam-dalam, saya harap Anda dapat membuka pintu ice sec Anda dan memungkinkan saya untuk melihatnya. Jika dia baik-baik saja, aku akan membawanya pergi dari sini dan menganggap masalah ini sudah selesai. Jika tidak, saya akan membuat ice sec Anda membayar harga yang sesuai. Petik 2. Kebodohan? Qian Yue perlahan menggelengkan kepalanya, tatapan cemohan melintas di wajahnya yang cantik, sekte es ku telah diasingkan selama bertahun-tahun dan reputasinya tidak lagi bergema di seluruh dunia, tetapi masih tidak begitu mudah diganggu. Orang yang Anda cari tidak ada di sini, kembali kemanapun Anda berasal, orang lain jangan salahkan saya karena mengambil tindakan terhadap junior. Petik 2. Anda tidak perlu berpura-pura tidak tahu dengan saya, Anda dan saya sama-sama sadar bahwa Su Yan ada di sekte es Anda, jawab yang kai acuh tak acuh, sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-kata Qian Yue. Saya mengatakan orang yang Anda cari tidak ada di sekte es saya, Qian Yue mengulangi, sedikit kemarahan muncul di hatinya. Oh, benarkah? Yang kai tersenyum mengejek, apakah kamu ingin aku menunjukkan dengan tepat di mana dia sekarang? Mengatakan demikian, Yang kai mengarahkan jarinya ke arah tertentu dan dengan percaya diri menyatakan, orang yang saya cari ada di dalam gunung es yang tinggi 15 km ke arah itu dan saat ini dalam keadaan tidurnya. Petik 2. Wajah cantik Qian Yue berkedut saat dia menatap Yang kai dengan takjub. Bocah ini benar, dan ketepatan yang dia jelaskan tentang keadaan dan lokasi Su Yan saat ini sangat tinggi. Qian Yue tidak tahu bagaimana dia bisa tahu semua ini. Ada yang ingin kau? Katakan, Yang kai memelototi kecantikan dewasa dengan diam-diam sejenak sebelum dengan tegas menyatakan, yang aku inginkan adalah melihatnya dan menentukan apakah dia baik-baik saja. Petik 2. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Qian Yue dengan cepat menyesuaikan ekspresinya dan menggandakan pernyataan sebelumnya. Jika Anda bersikeras untuk tidak membiarkan saya melihatnya, maka saya hanya bisa memaksa masuk. Aura Yang kai tiba-tiba menjadi kalus saat ia berseru. Saya harap sek TS Anda dapat membayar harganya. Petik 2. Jika Anda berani bertindak tidak patuh di sini, saya tidak bisa menjamin hidup Anda. Qian Yue menggertakkan giginya dan mengeluarkan ultimatum. Yang kai menganggup dengan lembut dan tidak lagi berbicara, segera mendorong trukinya hingga batasnya. Asteris Hua, Asteris. Yang kai membuka wind dan thunder wingsnya secara langsung dan segera menarik perhatian semua orang. Mereka semua bertanya-tanya seperti apa skill marsial atau artefak yang menyusun sayap indah ini. Di saat singkat ketidakhadirannya, Yang kai menghilang dari semua pandangan mereka. Wajah Qian Yue berubah secara dramatis, tubuhnya yang lembut berkedip-kedip di detik berikutnya saat dia buru-buru mengejarnya. Asteris Hong, Asteris. Ledakan keras meletus dari gunung es setinggi seribu meter di dekatnya, dan di bawah kekuatan yang menakutkan, bagian atasnya meledak, mengirimkan bongkahan es dan salju berserakan ke segala arah. Asteris Hong Hong Hong, Asteris. Serangkaian ledakan keras terus menyebar di pegunungan es ketika Niren dan teman-temannya melihat dengan linglung. Tak satu pun dari mereka yang bisa memahami gerakan yang kai, setelah membuka sayap pasangan aneh itu, kecepatan yang terakhir telah meningkat ke tingkat yang luar biasa. Mereka bahkan tidak bisa mengunci ke posisi yang kai setelah sepenuhnya melepaskan pikiran surgawi mereka. Saat sosok buram berkedip-kedip, satu gunung es demi satu dipukul. Penyusup ini seperti bola api yang mengamuk, menabrak langsung ke pegunungan es, menggunakan tubuhnya sendiri dan truki untuk menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Dalam waktu singkat, 6.000 meter gunung es telah dilenyapkan, para murid Isaac yang mengkultivasikan di dalamnya berlarian keluar dari puing-puing, banyak dari mereka yang bingung atau memaki tetapi tanpa kecuali, jatuh tak sadarkan diri beberapa saat kemudian. Hal yang sama terjadi pada Niren dan dua orang muridnya. Setelah menonton pertunjukan yang kai sejenak, mereka tiba-tiba jatuh ke tanah tanpa sadar. Kian Yue tidak melihat anomali aneh ini karena saat ini semua perhatiannya terfokus pada yang kai, ekspresi kaget yang tebal terpampang di seluruh wajahnya. Meskipun dia adalah Saint Orde pertama dan tidak menahan diri, keinginannya untuk mengejar yang kai yang telah membuka Wind dan Thunder Wings-nya agak tidak realistis. Anginnya deras dan guntur lincah, peningkatan Wind dan Thunder Wings yang disediakan untuk kecepatan yang kai tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Di tengah-tengah pegunungan es, dua sosok melintas dengan cepat, satu melarikan diri, yang lain mengejar, berlarian berputar-putar, pegunungan es di sekitarnya pecah dan runtuh satu demi satu. Sejak awal, yang kai tidak pernah berniat untuk berhadapan langsung dengan Master Saint Realam ini. Kekuatannya saat ini memang cukup mencengangkan, memungkinkannya untuk bertarung dan mengalahkan musuh di atas wilayahnya sendiri dengan mudah, jadi berurusan dengan Niren dan dua Isaac Transcendence lainnya tidak sulit, tetapi yang kai masih memiliki pengetahuan sendiri, sebuah Master Saint Realam bukanlah lawan yang bisa dia lawan sekarang. Energi yang mengalir melalui Saint Realam Master sangat berbeda dari Transcendence, sehingga setiap keterampilan bela diri dan bergerak Saint dibuat jauh lebih kuat daripada yang ditampilkan oleh Transcendence. Alam Saint mendominasi di atas alam Transcendence. Jika dia ingin bertarung melawan Master Realam Saint dan tidak segera dikalahkan, yang kai pikir dia setidaknya harus menjadi Transcendent Orde ketiga. Jika dia mencoba untuk berdiri dan melawan wanita cantik ini, yang kai tidak memiliki peluang untuk menang, jadi dia hanya bisa mencoba metode lain untuk membuat pihak lain menyerah. Dia harus membuat keributan terbesar yang dia bisa. Anak nakal kecil, berhenti. Kian Yue marah, dia tidak bisa mengejar yang kai sehingga dia hanya bisa berteriak marah padanya dari belakang. Saya sudah mengatakan, jika saya tidak bisa melihat Su Yan, saya akan meratakan semua gunung ais sek anda. Yang kai mendengus dingin, tidak memperlambat tetapi malah meningkatkan kecepatannya lebih jauh. Membungkus tubuh pemberani dalam membakar ki sejati yang panas, yang kai langsung menghantam pegunungan es di depannya. Tak satu pun dari gunung-gunung ini yang bisa menahan kekuatan tabrakannya. Kemanapun dia pergi, dia menghancurkan lanskap dengan mudah seperti orang akan menghancurkan sebatang kayu busuk. Mata Kian Yue memerah ketika dia melihat fondasi seribu tahun ais sek yang dicintainya runtuh di sekitarnya, perasaan tertekan dan kemarahan yang mendalam memenuhi hatinya. Menabrak pemuda yang ceroboh dan tidak masuk akal itu benar-benar membuatnya merasa nasibnya terlalu buruk. Di tengah pengejaran mereka, Kian Yue berhenti tiba-tiba, matanya yang indah memancarkan cahaya dingin sedingin es ketika dia menatap ke arah sosok yang kai, berteriak keras, menekan. Dunia energi di sekitarnya tiba-tiba memutar secara tidak wajar, menyebabkan ekspresi yang kai berubah secara dramatis, buru-buru berhenti dan berbalik ke arah yang berbeda, tetapi tidak peduli apapun yang dihadapinya, dinding energi dingin mendekatinya, meninggalkannya tidak jalan keluar. Metode yang menakjubkan dari Master Shane Reallam berada di luar kemampuannya untuk memahami atau melawan. Asteris Hong Hong Hong, Asteris. Dinding energi dingin menabrak yang kai dan mengirimnya jatuh di udara. Darah segar menyembur dari mulutnya dan cahaya kemasan yang mengelilingi tubuhnya lenyap saat ia jatuh tak terkendali ke tanah di bawahnya. Melihat yang kai menyentuh tanah, wajah Kian Yue bisa membantu agak rileks. Kali ini dia tahu dia salah. Menyangkal keberadaan Su Yan dan menolak untuk membiarkan yang kai melihatnya semua berasal dari keegoisannya sendiri. Jadi bahkan jika yang kai telah menghancurkan lebih dari selusin puncak es sek TS, dia tidak pernah memiliki niat pembunuhan terhadapnya. Yang dia inginkan adalah membuat cukup banyak kesulitan bagi yang kai sehingga dia mau mundur. Dia tidak bisa menyerahkan Su Yan dengan mudah, lagi pula, terlalu jarang untuk bertemu dengan bibit yang luar biasa. Kian Yue masih belum menyerah untuk merekrut Su Yan sebagai muridnya. Selain itu, keadaan Su Yan saat ini tidak baik dan dia benar-benar tidak bisa bertemu dengan siapapun. Setelah melukai yang kai hanya cukup, dia bisa dengan mudah mengusirnya, atau begitulah pikir Kian Yue, tapi sebelum dia bahkan bisa terbang untuk menyelidiki situasinya, ekspresinya berubah secara dramatis. Di bawah, yang kai, yang seharusnya menyentuh tanah dan tak sadarkan diri, sekali lagi bergegas keluar, aura truki emasnya benar-benar pulih. Mustahil, mata indah Kian Yue bergetar keras. Dia sangat jelas berapa banyak kekuatan yang baru saja dia gunakan, seharusnya lebih dari cukup untuk melumpuhkan Transcendent Order pertama belaka. Tetapi pada saat ini, tidak hanya pihak lain tampaknya tidak mengalami kerusakan, momentumnya malah meningkat dan sikapnya menjadi lebih keras, seolah-olah diam-diam menyatakan dia tidak akan beristirahat sampai dia meratakan semua ice sack. Seberapa kuat tubuhnya sehingga dia bisa menahan pukulan seperti itu tanpa jatuh pingsan. Asteris Hong Hong Hong, Asteris. Satu gunung es demi satu runtuh, menyebabkan Kian Yue menjadi agak histeris saat dia berteriak, wah, kamu mencari kematian. Jika Anda tidak menghentikan instan ini, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan. Petik 2, Yang Kai hanya tertawa liar sebagai tanggapan, jika kamu ingin membunuhku, kamu bebas untuk mencoba. Mari kita lihat apa yang terjadi lebih dulu, kematianku atau kehancuran sek-tsmu. Karena Anda menolak untuk membiarkan saya melihat Suyan, saya akan membiarkan kita semua dikubur hidup-hidup di sini. Petik 2, Impudence. Teriak Kian Yue, menyaksikan hampir sepersepuluh dari yayasan Isaac dihancurkan, sepotong niat membunuh akhirnya merayap ke auranya. Jika dia tidak bisa menaklukkan bocah kecil ini, dalam waktu kurang dari satu jam, Isaac benar-benar harus menemukan tempat untuk pindah. Penghancuran nakal seperti itu secara alami memperingatkan semua orang di Isaac. Satu demi satu, Tuan muncul dari gunung es yang berbeda dan berkumpul bersama. Kian Yue, apa yang terjadi? Dari mana bocah barbar ini berasal? Seorang setengah baya dengan ekspresi redup berteriak dengan dingin. Kaka, tangkap anak nakal kecil ini untukku dulu. Saya akan menjelaskan apa yang terjadi nanti. Kian Yue yang masih mendengkur yang kei buru-buru memanggil. Mendengar ini, pria paru baya itu mengerutkan alisnya, meskipun dia agak tidak mau berurusan secara pribadi dengan junior. Melihat kehancuran Isaac T yang keras, dia juga merasakan perasaan marah yang mendalam dan segera menurut. Bagus. Saat dia berbicara, sosoknya berkedip dan muncul di depan Yang Kai, mendengus keras, nak, hentikan instan ini atau sebelum dia bisa menyelesaikan apa yang akan dia katakan, Yang Kai melesat melewatinya dengan embusan angin kencang. Suara gemuruh yang keras terdengar dan gunung es di belakang pria paru baya itu hancur berkeping-keping. Kekerasan hati seperti itu, pria paru baya dengan dingin mendengus, dan dalam sekejap mata, entah bagaimana muncul tepat di samping Yang Kai, telapak tangannya mendorong ke depan dan mendarat di dada pihak lawan. Wajah Yang Kai menjadi pucat dan kecepatannya, kecepatan dan momentumnya terasa menurun. Pada saat yang sama, energi dingin menyebar dari tempat dia dipukul, menghalangi aliran Ki sejatinya. Dari sudut pandang orang luar, sepertinya dia terjebak dalam lumpur dan kesulitan bergerak. Dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, lapisan tipis es menyebar di permukaan tubuh Yang Kai dan mengancam untuk benar-benar membekukannya di saat berikutnya. Santo Ordo II Jantung Yang Kai mengepal ketika dia mati-matian memutar tubuhnya dan dengan cepat mundur dari jangkauan pria paru baya itu. Pada saat yang sama, Yang Kai mendorong truki panasnya yang terbakar sekuat tenaga dan dengan sedikit usaha berhasil menghilangkan rasa dingin di tubuhnya, memulihkan kebebasannya setelah beberapa saat. Melihat ini, ekspresi terkejut memenuhi wajah pria paru baya itu ketika dia tidak bisa menahan Gumaman, anak nakal yang sengit. Dengan kultivasi Sein Orde II, bahkan setelah secara langsung menyuntikkan energinya sendiri ke bocah ini, tidak hanya dia gagal melumpuhkan yang terakhir, dia bahkan nyaris memperlambatnya. Mengingat kekuatan dan statusnya, mengambil tindakan terhadap Yang Kai sudah menjadi noda besar bagi kehormatan pria paru baya itu, jika dia bertindak lagi, dia benar-benar tidak akan memiliki wajah yang tersisa. Seorang master seperti dia memiliki harga dirinya sendiri, dan umumnya meremehkan untuk melakukan tindakan yang dapat diartikan sebagai intimidasi terhadap yang lemah. Kakak laki-laki, mengapa kamu berhenti? Melihat pria paru baya berdiri di udara, lengannya bersilang di belakang, menunjukkan gaya master penyendiri yang kuat, kian Yue tidak bisa menahan mengeluh. Pria paru baya itu mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya sudah menjadi seperti ini. Wah, cukup, selama kamu berhenti, aku tidak akan bertindak melawanmu lagi, tapi jangan memaksakan keberuntunganmu. Jika Anda memiliki sesuatu untuk didiskusikan, kita semua dapat duduk dan membicarakannya. Petik 2 Saat pria paru baya itu berbicara, dua master saint realem dari Isaac muncul dan memblokir retret yang kai. Keduanya tidak bergerak melawan yang kai segera tetapi sebaliknya hanya menatapnya dengan penuh minat, mata mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Empat orang suci, luasnya warisan Isaac T jelas dalam sekejap. Yang kai terperangkap di tengah-tengah pengepungan ini dan dia tahu bahwa melawan barisan seperti itu, dia tidak bisa lagi bertindak sembarangan, dan karena dia merasa bahwa pria paru baya itu tulus, dia juga berhenti dan berdiri dengan tenang di tengah air. Mengapa saya harus mendengarkan apapun yang Anda katakan? Yang kai balas menatap pria paru baya itu dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Pria paru baya itu menunjukkan senyum tipis dan mengangguk, saya penatua Isaac, kian hao. Yang kai mengalihkan pandangannya ke kecantikan setengah baya dan mencibir, dia juga penatua Sekte S, bagaimana aku tahu kalian berdua tidak mengenakan celana yang sama. Wajah cantik kian yue menjadi dingin dan dia ingin membalas, tetapi kian hao memotongnya dan berkata, kita berdua adalah saudara lelaki dan perempuan yang benar-benar darah, bagaimana mungkin kita tidak berada di sisi yang sama. Big Brother, kian yue memelototinya dengan pahit. Namun, Anda tidak punya pilihan, ekspresi kian hao menjadi dingin, Anda telah menghancurkan begitu banyak fondasi aisek saya, jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang tepat, apakah Anda pikir saya hanya akan membiarkan Anda pergi. Anda sebaiknya memiliki alasan yang dapat saya terima atas perilaku ceroboh Anda jika tidak saya akan membiarkan Anda merasakan siksaan paling menyakitkan di dunia dari sekarang sampai hari Anda mati. Petik 2 Yang Kai mencibir dan mengambil kembali angin dan guntur sayapnya sebelum melirik kian yue, saya datang ke sini untuk menemukan seseorang, tetapi dia bersikeras menghentikan saya untuk melihatnya. Petik 2 Menemukan seseorang Siapa yang kamu cari? Kian Hao mengerutkan kening. Su Yan Petik 2 Mendengar ini, Kian Hao dan dua alis Sein Realem lainnya berkerut. Kakak, orang ini harus menjadi orang yang disebutkan oleh Fok lama sebelum dia pergi, Kian Yue berbisik ke telinga Kian Hao, yang terakhir mengangguk sedikit sebelum mengenakan tampang yang tidak puas, karena itu masalahnya, mengapa kamu tidak hanya biarkan dia melihatnya? Apakah perlu membuat keributan besar atas sesuatu yang begitu kecil? Petik 2 Su Yan Mengalami kecelakaan? Jawab Kian Yue agak canggung. Kecelakaan Kian Hao benar-benar terkejut, apa yang terjadi? Meskipun Kian Hao juga adalah penatua Sekte S, dia telah dalam retret terpencil selama beberapa tahun terakhir dan karenanya tidak terlalu akrab dengan kejadian sehari-hari di Sekte. Jika bukan karena keributan yang Kai mengaduk hari ini begitu mengguncang bumi, dia bahkan tidak akan muncul di sini. Ha, jangan bicarakan ini sekarang, aku akan menjelaskan semuanya padamu nanti. Saat ini, Su Yan benar-benar tidak dapat melihat siapapun, apalagi, lihat saja bocah cilik ini, pada pandangan pertama jelas dia kejam dan ganas. Bagaimana saya bisa membiarkan pengaruh buruk mendekati Su Yan? Petik 2 Keduanya sudah saling kenal, Kian Hao menghela nafas berat. Yang saya lihat adalah katak yang berpada daging angsa, Kian Yue dingin mendengus, menatap penuh kebencian pada Yang Kai. Yang terakhir muncul semakin tidak menyenangkan dengan setiap momen yang berlalu. Melihat kesan buruk adik perempuannya tentang anak ini yang begitu mengakar, Kian Hao cukup tahu untuk tidak mengatakan apa-apa lagi, tidak peduli apa, kali ini, meskipun awalnya adiknya yang salah, memang benar bahwa kecil ini bocah tidak menaruh ais sek di matanya. Setelah menghancurkan begitu banyak gunung es, jika Kian Hao benar-benar mencoba membuat hal-hal besar kecil, dan hal-hal kecil tidak ada, akan sulit baginya untuk menjelaskan kepada murid-murid sekte. Menimbang semua ini, Kian Hao dengan dingin berkata, hanya karena itu, kamu berani bertindak begitu agresif dan ceroboh menghancurkan fondasi ais sek saya. Karena aku tidak bahagia, tidak ada orang lain yang baik. Wah, kamu benar-benar gila, aku tidak tahu apakah kamu mampu menanggung akibatnya. Saya tidak akan membunuh Anda, tetapi Anda hanya memiliki dua pilihan, baik masukkan ais sek saya sebagai budak dan bekerja sampai Anda membayar kerusakan yang Anda sebabkan saat ini, atau memotong kedua tangan Anda, pilih sendiri. Petik 2, selesai berbicara, dia menatap yang kai dengan dingin, bertanya-tanya pilihan apa yang akan dilakukan anak ini. Saya tidak memilih keduanya. Petik 2, Kian Hao tersenyum dan menggelengkan kepalanya, itu bukan sesuatu yang bisa Anda kendalikan. Bagus, karena bakat Anda bagus, kami hanya akan pergi dengan opsi pertama. Meskipun secret art Anda berselisih dengan ais seks saya, Anda masih bakat langka, akan sangat disayangkan untuk menghancurkan Anda begitu saja. Petik 2, mengatakan demikian, energi yang tak terlihat tiba-tiba meledak dan langsung memenjarakan Yang Kai. Yang Kai tidak berusaha mengelak dan hanya membiarkan dirinya terikat, namun, dia juga tidak menunjukkan tanda-tanda panik, sebaliknya ekspresi kemenangan muncul di wajahnya disertai dengan cemohan yang meremehkan. Apa yang kamu tertawakan, Kian Hao mengerutkan kening, mulai sekarang, kamu akan mengikuti di sampingku dan melayani aku. Jangan khawatir, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Karena Anda akan memasuki ais seks sebagai budak, akan selalu ada kesempatan bagi Anda untuk melihat yang Anda ingin lihat. Tentu saja, selama Anda berperilaku jujur, jika tidak, Anda harus menderita beberapa rasa sakit. Petik 2, kamu ingin aku melayanimu. Yang Kai tertawa keras, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menerima berkat seperti itu. Kian Hao dengan dingin mendengus, mengizinkanmu untuk melayaniku adalah karena aku mendukung bakatmu, tetapi sebaiknya kau tidak menguji kesabaranku. Petik 2, seorang Master Saint Reallem lainnya juga berteriak, N, bocah cilik, Kian Hao yang menerima Anda sudah menunjukkan Anda kehormatan besar, jangan gagal untuk menghargai kebaikannya. Petik 2, orang terakhir Saint menindaklanjuti, Nak, marah Kian Hao sekarang tidak akan ada gunanya bagimu. Petik 2, pandangan sedikit sombong merayap ke wajah Kian Hao saat dia memandang Yang Kai dengan penuh minat, tidak peduli apa alasanmu untuk datang ke Ais Sek, tidak peduli apapun keluhan yang telah kau derita, masih merupakan fakta bahwa kau tidak bisa bertindak nakal di sini. Aku tidak membunuhmu dengan segera sudah merupakan kebajikan besar, karena omong kosong yang kau katakan beberapa saat yang lalu, dengan modal apa kau yakin harus menawar. Apakah Anda berpikir bahwa dengan kekuatan remeh Anda, Anda dapat melarikan diri dari saya? Petik 2, lihatlah sekelilingmu, Yang Kai mencibir saat dia menunjuk ke tanah di bawah, senyum mengejek muncul di wajahnya. Mendengar ini, keempat Master Saint Reallem semua mengenakan ekspresi bingung sebelum dengan cepat memeriksa situasi di sekitar mereka. Saat berikutnya, ekspresi tenang pada keempat orang suci berubah secara drastis. Dari beberapa waktu yang lalu, mereka semua merasa ada, yang tidak beres dengan situasi ini, tetapi dengan semua perhatian mereka terfokus pada Yang Kai, mereka gagal memantau dengan hati-hati lingkungan mereka. Tapi setelah pengingat Yang Kai, mereka berempat memperhatikan bahwa itu terlalu sepi. Hampir semua murid ais sekte telah dipaksa keluar dari gunung es oleh mengamuk Yang Kai namun tidak satupun dari mereka mengeluarkan suara sedikitpun. Terlebih lagi, ketika keempat orang suci melihat sekeliling, mereka menemukan bahwa para murid mereka semua pingsan di tanah dengan wajah kesakitan dan kesedihan di wajah mereka. Di luar gunung es, King Ya, sekte-sekte es telah diam-diam muncul tetapi tidak hanya dia tidak menunjukkan ketidakpuasan atau permusuhan terhadap Yang Kai, dia berperilaku dengan cara yang ramah yang membuat sulit bagi Yang Kai untuk terus membuat masalah. Dia awalnya memutuskan untuk benar-benar memutuskan hubungan dengan Isaac, menjalankan amuk untuk melampiaskan ketidakpuasannya, dan kemudian membawa Su Yan pergi. Namun, sikap sekte Master King Ya membuatnya merasa tidak mampu menindaklanjuti rencananya. Jika dia terus bertingkah seperti orang lain ketika pihak lain menyambutnya dengan senyum hangat, itu akan menjadi sedikit tidak masuk akal. Kamu datang mencari Su Yan. Meng Wu Ya menyebutkan kamu akan, King Ya melanjutkan dengan nada lembut yang sama. Yang Kai mengangguk ringan. Aku akan jujur denganmu, Su Yan telah mengalami kecelakaan. Petik 2 Ekspresi Yang Kai segera menjadi dingin setelah mendengar ini, mendorong King Ya untuk buru-buru berkata, tapi Anda dapat yakin bahwa hidupnya tidak dalam bahaya, ia baru saja memasuki keadaan beku. Petik 2 Keadaan beku Alis Yang Kai berkerut Kondisinya yang sekarang adalah hasil dari keputusannya sendiri. Tentu saja, Ais Sek saya juga memikul tanggung jawab. Bagaimanapun, Anda akan mengerti ketika Anda melihatnya, itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan jelas oleh beberapa kata. King Ya memberi isyarat kepada Yang Kai. Sekte Master, Kian Yue berteriak tergesa-gesa, jelas masih ingin mencegah Yang Kai dari bertemu Su Yan, tapi dia segera menutup mulutnya setelah King Ya meliriknya sekilas. Benar? Sebelum itu, bisakah kamu mengambil kembali serangga kecil dari laut pengetahuan murid Sekte Esku? Karena mereka dibebaskan oleh Anda, Anda harus memiliki cara untuk menghapusnya, ya? King Ya memandang Yang Kai sambil tersenyum. Maafkan saya, sebelum mengkonfirmasi kondisi kakak senior saya, saya tidak siap untuk mengambil kembali serangga-serangga itu, Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Saat ini, serangga pemakan jiwa yang memungkinkannya untuk mengendalikan nasib lebih dari 200 murid Ais Sekte adalah satu-satunya chip tawar yang ia miliki. Meskipun dia merasa King Ya adalah orang yang dapat dipercaya, seseorang tidak pernah bisa benar-benar tahu apa yang ada di hati orang lain. Jika dia mengambil kembali serangga devoring jiwa dan pihak lain tiba-tiba menyerangnya, menghadapi Saint Ordo ketiga, Yang Kai tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Kamu tentu cukup berhati-hati, King Ya menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, apakah kamu yakin murid Ais Sekte saya tidak akan memiliki masalah? Aku sudah mengatakan bahwa dalam setengah jam, mereka tidak akan berada dalam bahaya, jawab Yang Kai datar. Baiklah, kamu ikut aku dulu. Kian Yue, kamu juga ikut. Kian Hao, kamu menjaga murid-murid ini. Petik 2 Ya, para tetua menjawab dengan hormat, Kian Hao lalu berbalik ke Yang Kai dan dengan dingin mengancam, bocah cilik, jangan main trik apapun, atau aku akan membereskanmu. Petik 2 Yang Kai terlalu malas untuk memperhatikannya. King Ya terbang ke depan dan akhirnya membawa Yang Kai di depan gunung es dia merasakan Aura Su Yan datang. Dengan gelombang tangannya yang seperti batu giyok, King Ya mengungkapkan pintu tersembunyi di sisi gunung. Pintu ini diukir dari kristal es halus dan energi misterius mengalir melaluinya. Jika seseorang melihat dari dekat, mereka bisa melihat jejak samar garis Arai Roh yang berlari di permukaannya yang jelas mengisolasi apapun yang ada di dalam Divine Sense yang mencoba menyelidikinya. Begitu berada di dalam gunung es, hawa dingin yang dalam membanjiri Yang Kai dari segala arah, menyebabkan dia menggigil sedikit sebelum dia dengan cepat mengedarkan true key-nya, mengeluarkan cold key dari tubuhnya. Merasakan panas yang memancar dari tubuh Yang Kai, Kian Yue menunjukkan ekspresi tidak senang, wajahnya yang cantik dipenuhi dengan ekspresi jijik. Semua orang di Ice Sec memkultifasikan ice atribute Secret Arts dan Martial Skill, jadi mereka sangat benci dengan jenis energi yang dimiliki Yang Kai. Bagian dalam gunung es sejernih kristal dan jalur yang dilalui oleh ketiganya dilapisi dengan kristal yang bercahaya lembut, menciptakan pemandangan dan suasana yang sangat indah. Saat mereka melangkah lebih jauh ke gunung, napas Yang Kai berangsur-angsur menjadi berat saat dia merasakan kehadiran Su Yan semakin dekat. Setelah berjalan sekitar setengah waktu yang diperlukan untuk merebus secangkir teh, ketiganya tiba di depan pintu es besar dan King ia melihat kembali ke Yang Kai dan berkata, Su Yan ada di sini, tapi kamu harus berjanji padaku, setelah melihatnya jangan gelisah. Petik 2. Aku tahu, Yang Kai mengangguk lemah. King ia mengangguk sebagai balasan dan dengan lembut mendorong membuka pintu, mengungkapkan ruang es besar, yang memungkinkan Yang Kai masuk terlebih dahulu sebelum dia mengikuti di belakang dengan Qian Yue. Tidak ada apapun di ruangan es ini selain ranjang kristal besar yang diukir dari es yang dalam. Di atas tempat tidur es ini berbaring Su Yan, matanya tertutup dan tubuhnya terbungkus lapisan es, tampaknya dalam tidur yang sangat nyenyak. Mata Yang Kai menyipit dan api amarah meletus di dalam hatinya tetapi dia dengan cepat menekan perasaan negatif ini dan perlahan berjalan menuju tempat tidur es. King ia dan Qian Yue sama-sama menatapnya, mereka berdua cukup terkejut menemukan bahwa pria muda ini yang baru-baru ini bertindak begitu keras dan berbahaya. Setelah melihat wajah Su Yan, benar-benar mengenakan ekspresi yang lembut, ekspresi matanya menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang dalam. Ekspresi wajah Yang Kai berfluktuasi dengan cepat antara kegembiraan, kecemasan, antisipasi, dan kekhawatiran saat ia perlahan melangkah maju. Saat dia mendekati sisi Su Yan, ekspresinya perlahan menjadi tenang. Tiba di depan tempat tidur es, menatap keindahan tidur di depannya, mulut Yang Kai meringkuk menjadi senyum ringan. Berbaring di atas tempat tidur es, vitalitas Su Yan kuat dan tidak ada tanda hidupnya dalam bahaya. Hanya saja seluruh tubuhnya terbungkus lapisan es yang aneh. Tampaknya beku di tempat dan tidak dapat menanggapi kedatangan dari Yang Kai. Yang Kai mengulurkan tangannya tetapi tidak bisa menyentuhnya. Menatapnya sejenak, Yang Kai memperhatikan bahwa penampilan Su Yan tenang, tangannya beristirahat ringan di atas perutnya yang rata. Jelas dia telah sepenuhnya menyadari apa yang dia lakukan sebelum dia dibekukan dalam es ini dan tidak mengalami rasa sakit dalam prosesnya. Apa yang aneh adalah saat ini, truki milik Su Yan masih beredar, jelas secret artnya masih beroperasi, dan pada tingkat yang secara signifikan lebih cepat dari biasanya. Mengetahui bahwa kondisi mental dan emosional Yang Kai saat ini berfluktuasi, King Yia dan Kian Yue keduanya tetap diam dan tidak mengganggunya. Waktu berlalu dengan cepat dan sementara ekspresi King Yia tidak berubah, Kian Yue mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Lebih dari 200 murid ISSEC masih dalam kondisi genting di luar. Jika Yang Kai tidak mengambil kembali jiwa memakan serangganya setelah setengah jam yang dinyatakan, murid-murid ini akan mati, jadi Kian Yue tidak bisa menahannya. Nak, sudahkah kamu menatapnya cukup lama? Tidak peduli berapa lama Anda berdiri di sana Anda tidak dapat membangunkannya, tidak hanya tubuhnya membeku, kesadarannya juga. Petik 2 Yang Kai hanya membalas tatapannya dengan dingin sebagai tanggapan. Kian Yue tanpa sadar mengalihkan matanya, tampaknya merasa agak bersalah. Apakah ini semacam keterampilan marsial? Yang Kai mengalihkan perhatiannya ke King Yia dan bertanya. King Yia mengangguk ringan, N, itu adalah inti keahlian ISSEC saya marsial skill, tubuh beku Sealed Heart. Setelah menampilkannya, truki tubuh terkondensasi menjadi lapisan es yang membekukan tubuh dan pikiran, menyebabkan semua sensasi dunia luar menjadi hilang. Petik 2 Jika begitu, mengapa seni rahasia kakak senior saya masih beredar? Yang Kai mengerutkan kening. King Yia tersenyum, Frozen Body Sealed Heart adalah teknik kultivasi tambahan. Ketika salah satu murid ISSEC saya menggunakan keterampilan marsial ini, mereka dapat memaksa diri mereka sendiri ke dalam kondisi meditasi yang mendalam yang memungkinkan mereka untuk berkultivasi lebih cepat. Banyak murid akan menggunakan hati tersegel tubuh beku ketika mereka memasuki retret terpencil. Bergantung pada seberapa banyak truki yang digunakan ketika mengaktifkan keterampilan bela diri ini, semakin lama mereka akan tetap dalam keadaan beku pencerahan. Petik 2 Berapa lama kakak seniorku akan tetap di negara ini? Yang Kai bertanya dengan samar. Kulit King Yia menjadi agak suram saat dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, mungkin beberapa tahun, mungkin puluhan tahun, mungkin selamanya. Teru Yan dari Su Yan telah membentuk semacam siklus yang terus-menerus mempertahankan teknik ini. Petik 2 Mata yang Kai menyipit ketika dia bertanya, mengapa dia membeku sendiri? Keluhan atau penganiayaan apa yang dia terima di ISSEC yang memaksanya ke keadaan ini? Petik 2 Mengatakan demikian, dia melotot marah ke arah Kian Yue. Berat, apa yang kamu menatapku? Aku ingin apa-apa selain yang terbaik untuknya. Bagaimana mungkin aku bisa memperlakukannya dengan buruk? Kian Yue sedikit kesal. Anda tidak boleh terlalu cemas anak laki-laki? Penatua Kian Yue tidak pernah memperlakukan Su Yan. Bahkan dia dengan sepenuh hati ingin menerima kakak perempuan senior Anda sebagai muridnya, King Yia dengan cepat menghibur. Aku takut dia tidak memiliki nasib baik seperti itu. Yang Kai benar-benar membenci Kian Yue. Masalah ini benar-benar ada hubungannya dengan penatua Kian Yue? King Yia mendesah pelan, Su Yan menjadi seperti ini adalah sebagian tanggung jawabnya. Petik 2 Niat untuk melukainya. Apa yang sebenarnya terjadi? Permusuhan Yang Kai tidak berkurang sedikitpun. Meskipun Kian Yue telah mengatakan banyak, itu, setelah semua, hanya sisi ceritanya, akhirnya, ia harus memahami apa yang terjadi sebelum membuat keputusan. Kian Yue, kau jelaskan, King Yia mengusap dahinya dengan ringan. Kian Yue sedikit menganggup dan mulai menceritakan hal-hal yang terjadi setelah Su Yan memasuki Ais Sek. Dua tahun yang lalu, Meng Wu Yia tiba-tiba membawa Sian Ning Chang dan Su Yan ke Ais Sek untuk melihat Sekte Master. King Yia dan mempercayakan yang terakhir dengan Su Yan sementara. Ais Sekte mengasingkan diri dalam dunia glasial ini dan umumnya tidak mengizinkan orang luar masuk ke wilayahnya, tetapi Meng Wu Yia berteman dengan King Yia, jadi setelah tanpa malu menggunakan beberapa bentuk persuasi lunak dan keras, King Yia akhirnya menyetujui permintaannya. Setelah menyelesaikan Su Yan di sini, Meng Wu Yia dan Sian Ning Chang pergi. Situa ketabahan itu berkata bahwa dia akan menangani semacam masalah berbahaya dengan muridnya, tetapi tidak ingin mengekspos Su Yan pada bahaya itu sehingga dia memutuskan untuk diam-diam meninggalkan yang terakhir di sini. Baru setelah dia pergi, Su Yan mengetahui kebenaran, tetapi pada saat itu dia tidak punya pilihan selain tetap di Ais Sek, Kian Yue menjelaskan. Yang Kai mengangguk ringan, benar-benar tidak ada yang salah dengan keputusan benda harameng. Dia tidak memberitahu Su Yan sebelumnya bahwa dia akan meninggalkan Ais Sek karena dia tahu kepribadian Su Yan, yang terakhir pasti akan mencoba mengikutinya untuk membantu daripada tetap tinggal di Ais Sek. Lalu, Yang Kai mendesak, Sekte Master menyerahkan Su Yan kepada saya untuk diurus. Awalnya aku tidak memikirkannya. Ketika dia pertama kali tiba di sini, kekuatannya tidak rendah tetapi tidak ada yang luar biasa. Namun, saya segera menemukan bahwa dia memiliki bakat yang tak tertandingi, kecepatan kultifasinya tidak kalah menakjubkan dan yang paling penting, teknik kultifasinya berbaris sempurna dengan seni rahasia Ais Sek dan keterampilan Marsial. Memikirkan kembali tentang itu, kabut tua itu mungkin merencanakan semua ini sebelum membawa Su Yan ke Ais Sek. Petik 2 Mulut Yang Kai berkedut sedikit ketika dia merenung bahwa Meng Wu Ya pasti merencanakan hal-hal untuk menjadi seperti ini. Kentut tua itu tahu banyak tuan yang kuat di alam Tong Suan, bahkan Cu Ling Xiao dan dia adalah teman lama, tetapi meskipun begitu, dia secara khusus membawa Su Yan ke sini. Jelas, dia melakukannya karena dia tahu bahwa warisan Ais Sek adalah yang terbaik untuk Su Yan. Meng Wu Ya bertindak begitu adalah caranya mendapatkan Ais Sek untuk mengolah Su Yan secara gratis. Jika Yang Kai ada di tempatnya, dia akan melakukan hal yang sama. Setelah melihat bakat Su Yan, Qian Yue secara bertahap menjadi lebih peduli tentang dia dan mulai menguji dia dalam berbagai aspek kultifasi. Tetapi setiap keterampilan bela diri dan seni rahasia Sek TS yang dia berikan padanya, Su Yan segera mampu memahaminya. Qian Yue sangat terkejut dan merasa seperti dia telah mengambil harta langka. Sejak itu, dia telah dengan hati-hati mengajar Su Yan, bahkan membuka daerah terbatas Sek TS, Gua S, untuk memungkinkannya bercocok tanam sesuka hati. Setelah beberapa waktu, Qian Yue mengusulkan untuk menerima Su Yan sebagai murid langsungnya, tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa Su Yan menolak, agak mengecewakannya. Namun, karena dia sangat menghargai bakat Su Yan, Qian Yue tidak menyalahkannya dan malah mempertahankan sikap penuh perhatiannya. Untuk ini, Su Yan sangat berterima kasih, jadi meskipun keduanya tidak secara resmi menguasai dan memuridkan, mereka sedekat yang mungkin terjadi pada pasangan junior dan senior. Bakat anak itu luar biasa, dan fisiknya juga cukup istimewa. Saya tidak tahu peluang seperti apa yang ia temui tetapi konstitusi saat ini sangat dekat dengan konstitusi tubuh Ice Crystal Jade yang legendaris, kata Qian Yue perlahan. Jejak raguan segera muncul di wajahnya, namun, setelah berkonsultasi dengan beberapa buku-buku kuno, saya menemukan bahwa fisiknya bukan tubuh Ice Crystal Jade. Petik 2. Yang kai dengan ringan mendengus. Dia telah meninggalkan Su Yan begitu banyak miriat drug liquid dan miriat drug milk yang telah diambilnya secara religius selama. Bertahun-tahun, akan aneh jika fisiknya tidak menonjol sekarang. Selain itu, ketika dia sendirian, aku sering melihat dia akan tenggelam dalam pikirannya, senyum bahagia yang biasanya sulit terlihat muncul di wajahnya, Qian Yue menatap yang kai dengan dingin, seolah-olah dia mengenang tentang seseorang atau sesuatu. Petik 2. Yang kai tersenyum lebar mendengar ini. King ia mengerutkan bibir dan tersenyum saat dia dengan tenang mengukur yang kai, beberapa keraguan terlintas di benaknya, bertanya-tanya apa jenis tempat khusus yang dimiliki anak kecil ini yang bisa begitu memikat hati Su Yan. Murid-murid sekte S-Ku semua menumbuhkan seni atribut rahasia S yang membutuhkan hati seseorang untuk menjadi murni dan bebas dari keinginan untuk mencapai tahap grand accomplishment. Anak ini sering mengungkapkan ekspresi mabuk cinta adalah hal yang tidak kurang dari momok yang telah Anda paksa padanya. Qian Yue berkata dengan marah, ekspresi kebencian mengisi matanya saat dia memelototi yang kai, tampaknya dia berpikir bahwa dia adalah penghalang bagi prestasi masa depan Su Yan. Sebagai tanggapan, yang kai meludah dengan jijik dan dengan kasar membalas, kamu wanita tua, apa yang akan kamu ketahui tentang keajaiban cinta wanita? Kenapa kamu? Tubuh lembut Qian Yue gemetar keras ketika dia menggertakkan giginya dan wajahnya yang cantik memucat, kisejatinya melonjak seolah-olah dia tidak ingin menamparkan yang kai sampai mati untuk menenangkan kebencian di hatinya. Anak bodoh, bukankah kamu sudah mengatakan terlalu banyak? King Ya dengan lembut menegur yang kai. Yang kai hanya melambaikan tangan dengan tidak sabar, baiklah, lanjutkan. Petik 2 Qian Yue menggigit bibirnya dengan keras, dadanya naik turun, tampaknya sangat marah, murid-muridnya yang cantik memancarkan cahaya bermusuhan yang hanya tenang setelah banyak menghibur dari King Ya, akhirnya bergumam pelan, aku tidak dalam mood, untuk mengatakan sesuatu yang lebih. Petik 2 Yang kai tertawa menang sebelum mengalihkan perhatiannya ke King Ya. Isaac Sek Master menghela nafas sebelum melanjutkan, aku akan menjelaskan. Bakat Su Yan sangat bagus, dan kemajuan yang ditunjukkannya luar biasa, menyebabkan penatua Qian Yue ingin menerimanya sebagai murid. Setelah ditolak, tidak ada banyak yang berubah, Qian Yue berpikir bahwa seiring waktu, jika dia menunjukkan cukup ketulusan, suatu hari Su Yan akan bersedia untuk secara resmi bergabung dengan Isaac saya sebagai murid. Petik 2 Sayangnya, segalanya tidak berjalan dengan lancar, King Ya sedikit mengernyit. Setahun kemudian, penatua Qian Yue dan saya berdua menemukan masalah dengan Su Yan. Petik 2 Masalah apa? Yang kai bertanya dengan mendesak. Dia sepertinya telah mengembangkan lebih dari satu seni rahasia. Di tubuhnya, ada seni rahasia lain yang hidup berdampingan dengan atribut-atribut S aslinya, King Ya perlahan menggelengkan kepalanya, jika tidak ada seni rahasia tambahan seperti itu dan Su Yan hanya mengolah seni rahasia atribut S murni, akan ada tidak ada bahaya yang tersembunyi, tetapi seni rahasia yang tidak dikenal itu tampaknya menghambat kemajuan seni rahasia intinya, menghambat kemajuannya. Petik 2 Menghambat N Meskipun tidak ada masalah untuk saat ini, jika situasinya dibiarkan berlanjut tanpa diselesaikan, pertumbuhan Su Yan tidak hanya akan mandek, dia kekuatan sebenarnya bisa mundur, King Ya menatap lekat-lekat pada Yang Kai, kamu dan anak ini kakak perempuan dan saudara laki-laki dan dia jelas sangat terpikat dengan Anda, apakah Anda tahu apa seni rahasia lain yang ia kembangkan? Petik 2 Aku tahu, Yang Kai mengangguk, apa seni rahasia itu? King Ya dan Kian Yue keduanya bertanya, seni rahasia kultifasi ganda, kata Yang Kai tanpa syarat. Kedua wanita itu tiba-tiba memerah dan Kian Yue dengan lantang mengutuk. Kamu, kamu benar-benar pelakunya yang melukai Su Yan. Jika bukan karena kamu mencuri kepolosannya, menghancurkan kemurnian tubuhnya, bagaimana mungkin dia hanya memiliki prestasi seperti itu sekarang? Petik 2 Apa yang kamu tahu? Yang Kai balas membentak. Yang Kai sangat tidak puas dengan kenyataan bahwa wanita ini berusaha untuk mendorong semua kesalahan untuk situasi ini kepadanya. Sejak dia mulai menumbuhkan seni bersatu yang gembira bersama dengan Su Yan, bukan saja dia tidak menerima celaka, tetapi dia juga mendapat banyak manfaat. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa unifikasi seni joyos adalah faktor yang sangat diperlukan dalam kemajuan pesat Yang Kai dan Su Yan. Seni Rahasia Kultifasi Ganda Kingia mengerutkan kening, bagaimana Anda bisa menumbuhkan seni rahasia cabul semacam itu? Meskipun Dual Cultivation Secret Arts dapat memungkinkan kekuatan seseorang tumbuh dengan cepat, secara umum, fondasinya akan menjadi tidak stabil dan cepat atau lambat bahaya tersembunyi yang tertinggal akan menghambat perkembangan seseorang. Petik 2 Omong kosong, bagaimana cinta antara seorang pria dan seorang wanita sesuatu yang cabul? Bukankah hanya karena Anda berpikir terlalu konservatif? Yang Kai meliriknya, selain itu, apakah Su Yan atau aku memiliki fondasi yang tidak stabil? Anda harus benar-benar mengerti. Petik 2 Ekspresi Kingia tiba-tiba menjadi termenung. Memang, jika mereka benar-benar telah berlatih semacam seni rahasia kultifasi ganda yang buruk, tidak mungkin bagi Su Yan untuk memiliki dasar dan kultifasi saat ini. Dengan kekuatannya saat ini, bahaya tersembunyi yang terkait dengan teknik seperti itu seharusnya sudah lama muncul. Namun, Su Yan masih mendekati kesempurnaan di hampir setiap aspek. Adapun anak laki-laki di depannya, dia bisa menggunakan kultifasi Transcendent Order pertama untuk berhadapan dengan tuan seperti Qian Yue dan tidak langsung kalah bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh bakat biasa. Satu-satunya penjelasan pada saat itu adalah bahwa teknik kultifasi ganda yang telah mereka berdua latih sangat luar biasa dan tidak hanya tidak menimbulkan bahaya, tetapi sebaliknya memberi mereka manfaat bersama. Memang ada secret arts semacam itu di dunia ini? Tetapi ketika seseorang mendengar kata-kata, kultifasi ganda, pikiran pertama mereka adalah kerugian yang biasanya terkait dengan menggunakan metode seperti itu. Ini adalah gagasan yang sudah terbentuk sebelumnya, sejenis bias yang muncul karena sebagian besar teknik kultifasi seperti itu benar-benar memiliki kelemahan semacam ini. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini, kita belum pernah mempelajari teknik kultifasi ganda jadi kita tidak dalam posisi untuk memperdebatkan kelebihan atau kebencian mereka. Wajah Qingya masih sedikit merah saat dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Dalam kasus apapun, ketika penatua Qian Yue menemukan masalah ini, dia berharap Su Yan dapat menghapus seni rahasia yang tidak dikenal itu dan mengabdikan dirinya sepenuhnya pada ais atribute secret arts-nya. Jika dia membuang seni rahasia itu dan malah mengembangkan seni rahasia tingkat tertinggi ais seks saya, itu hanya akan bermanfaat baginya tanpa ada bahaya. Petik 2 Kakak seniorku menolak, kan? Yang K menatapnya dengan dingin. N Petik 2 Qian Yue dan aku tidak mengerti mengapa dia menolak begitu keras kepala pada saat itu, tapi sekarang sepertinya seni rahasia ini harus menjadi sesuatu yang menghubungkan kalian berdua. Membuatnya tidak mau membuangnya, Qingya menghela nafas dengan lemah, gairah anak ini benar-benar tidak masuk akal. Petik 2 Sayang sekali objek dari kasih sayangnya begitu tidak layak untuknya. Qian Yue mengambil kesempatan untuk menyela, wajahnya dipenuhi dengan jijik. Jika Anda berani menyemburkan omong kosong lagi, saya akan segera membunuh semua 200 murid ais sek anda. Yang Kai dengan dingin memelototi Qian Yue, yang terakhir menggertakan giginya saat dia melotot ke belakang, jelas tidak mau mundur. Mengabaikan mereka, Qingya melanjutkan, Penatua Qian Yue menasihatinya beberapa kali mengenai masalah ini tetapi dia tidak pernah sekalipun setuju, jadi akhirnya Penatua Qian Yue ingin memaksanya untuk membuang seni rahasia itu. Tetapi Suyan tampaknya menyadari hal ini dan sebelum Qian Yue bisa bertindak, dia terlebih dahulu menggunakan teknik ice body salad heart untuk membekukan dirinya sendiri. Petik 2 Yang Kai menyeringai mengancam? Jadi yang ingin Anda katakan adalah, kakak senior saya menjadi seperti ini, apakah semua karena wanita ini? Saat Yang Kai berbicara, trukinya melonjak keras dan niat membunuh yang tebal mulai meluap darinya. Ekspresi Qingya berubah dan dia buru-buru berkata, Tolong cobalah untuk tetap tenang, meskipun saya juga berpikir bahwa pendekatan Qian Yue tidak benar, ingin memaksa Suyan tanpa persetujuannya, tetapi niatnya baik. My Eyes Sex Secret Arts bukanlah sesuatu yang bisa dipupuk sembarang orang, apa yang dia pikir terbaik untuk Suyan hanya secara tidak sengaja menyakitinya. Petik 2 Niat baik seperti itu benar-benar terpuji, atas nama kakak senior saya, terima kasih banyak, Yang Kai menggertakkan giginya dan mendengus dengan dingin, suaranya dipenuhi dengan kedengkian sedingin es seperti teriakan iblis dari kedalaman terendah di api penyucian. Tanpa diduga, Qian Yue tidak menawarkan bantahan terhadap sarkasme Yang Kai, alih-alih hanya mengenakan tatapan penuh rasa malu, matanya memancarkan cahaya yang menyakitkan. Jika dia terus tidak bertobat bahkan sekarang, Yang Kai mungkin akan kehilangan itu dan segera menyerangnya, tetapi setelah melihat penampilannya yang penuh penyesalan, niat membunuh Yang Kai menghilang secara signifikan. Meskipun dia menemukan wanita ini menjijikan, sepertinya dia benar-benar sangat peduli tentang Suyan. Ini cukup bagi Yang Kai untuk tidak mengganggu dia lebih jauh. Mengambil nafas dalam-dalam dan menekan emosinya yang mengamuk, Yang Kai perlahan berkata, bagaimana situasi ini terjadi, saya sekarang mengerti. Petik 2. King ia merajut alisnya dan berkata dengan lembut, sebenarnya, ini belum tentu hal yang buruk. Teknik hati tertutup tubuh es tidak berbahaya bagi Suyan, dan selama dia mempertahankan kondisi ini kultifasinya akan meningkat dengan cepat. Ketika dia berikutnya bangun, kekuatannya akan meningkat secara nyata. Petik 2. Kapan dia berikutnya terbangun? Yang Kai mencibir? Kapan dia akan bangun? Sepuluh tahun? Dua puluh tahun? Bahkan lebih lama? Petik 2. King ia dan Qian Yue tetap diam. Pertanyaan Yang Kai adalah inti dari masalah ini dan mereka tidak punya jawaban untuk memberinya. Tidak ada murid Isaac yang pernah menggunakan Ice Salad Heart dengan teliti, apakah Suyan akan bangun dipertanyakan. Jika mereka tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini, ada kemungkinan dia akan tidur selamanya. Kami telah menjelaskan hal-hal kepadamu seperti yang dijanjikan. Sekarang tentang 200 murid Isaac saya, King ia bertanya, sebagai Master Sekte Ice Sekte, saya jamin Anda bahwa selama bahaya untuk murid-murid saya lega, tidak ada yang akan membuatmu malu lagi. Petik 2. Yang Kai menatapnya dalam-dalam sejenak sebelum mengangguk ringan. Setelah berjalan di luar dengan King ia dan Qian Yue, Yang Kai menyebarkan Divine Sense-nya dan memanggil kembali semua serangga pemakan jiwa yang sebelumnya dia lepaskan, membawa mereka kembali ke laut pengetahuannya. Satu-satunya pengecualian adalah dua tetua Saint Realam Ice Sekte, yang menolak bantuan Yang Kai dan sebaliknya kembali ke tempat tinggal pribadi mereka untuk memasuki retret terpencil. Mereka berdua yakin bahwa, menggunakan kultivasi kuat mereka sendiri dan energi spiritual mereka dapat membersihkan serangga kuno eksotis ini dari laut pengetahuan mereka yang akan memungkinkan mereka untuk menghindari berkat Yang Kai. Qian Yue dan yang lainnya kemudian dengan hati-hati memeriksa para murid dan memastikan mereka tidak lagi dalam bahaya sebelum akhirnya santai. Selama setengah bulan terakhir, Yang Kai tetap di Ice Sekte, menghabiskan seluruh waktu di samping tempat tidur Suyan. Sementara itu, di ruang S lain, Master Sekte Ice Sekte dan empat tetua Realam Sein berkumpul bersama dan berada di tengah-tengah argumen sengit. Kempat tetua masing-masing memiliki pendapat mereka sendiri dan dengan penuh semangat memperdebatkan poin mereka sementara Sekte Master, King Ya, duduk diam di kursi Es Kristal. Salah satu Master Sein Realam yang sebelumnya memiliki laut pengetahuannya diserang oleh serangga Devoring Jiwa yang Kai dengan keras berteriak, bocah itu merugikan kita. Kami tidak tahu metode licik seperti apa yang ia gunakan untuk mengendalikan serangga kuno eksotis itu dan dengan kejam menyerang murid Ice Sek kami. Kita harus mengusir orang yang kejam dan kejam secepat mungkin. Petik 2 Master Sein Realam lainnya yang menderita kerugian di tangan Yang Kai mengangguk setuju, itu juga pendapat saya. Petik 2 Mengatakan demikian, mereka berbalik untuk melihat Kian Hao dan bertanya, apa yang dipikirkan brother dan sister Kian. Dia harus pergi. Kian Hao ragu-ragu sejenak sebelum menyatakan, Sekte Es kami adalah tanah yang murni, namun ia hanya ingin diganggu dan menimbulkan kekacauan seperti itu. Momok seperti itu tidak bisa dibiarkan. Petik 2 Kian Yue tidak mengatakan sepatah katapun, tetapi dari raut wajahnya, jelas dia ingin Yang Kai keluar dari Ice Sek sesegera mungkin. Sekte Master Kian Hao menoleh untuk melihat King Ya, bukankah sudah waktunya kita memintanya pergi. Dia yang tersisa di Ice Sekte sangat tidak pantas. Petik 2 King Ya tersenyum tipis, mengapa kalian semua ingin sekali memaksanya keluar? Meskipun metodenya sebelumnya memang agak terlalu agresif, dari sudut pandangnya, dia tidak punya pilihan lain, dan meskipun dia mengancam kita dengan mengambil keuntungan dari para murid kita, pada akhirnya, tidak ada jiwa mereka yang rusak dan mereka hanya membutuhkan beberapa hari meditasi untuk pulih. Kita tidak bisa begitu saja membongkar jembatan setelah menyeberanginya. Petik 2 Mata indahnya kemudian berkedip sebelum dia melanjutkan, selain itu, dia datang ke sini untuk menemukan kakak perempuan seniornya, tetapi sekarang Su Yan sedang tidur nyenyak yang kita tidak tahu kapan atau bahkan apakah dia akan bangun. Jika kita sekarang bersikeras mengusirnya, saya khawatir itu hanya akan memancing respons kasar darinya, bahkan mungkin menyebabkan dia melepaskan serangga kuno eksotis itu lagi. Petik 2 Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita seharusnya membiarkannya tinggal di sekte S kita tanpa batas? Petik 2 Kita seharusnya membiarkan dia mengambil Su Yan pergi. Kian Hao menyarankan, ketika kabut tua itu datang ke sini, dia berkata bahwa jika seseorang datang untuk menemukan Su Yan, kita tidak boleh menghalangi atau mempermalukannya. Mengapa tidak tinggalkan saja masalah ini dan biarkan dia pergi dengan Su Yan? Petik 2 Namun untuk usulan ini, Kian Yue tidak bisa menahan cemberut. Kakak, dengan Su Yan dalam kondisi itu, aku tidak merasa nyaman membiarkan bocah kecil itu membawanya pergi. Petik 2 Meskipun dia membenci Yang Kai, Kian Yue masih sangat menyukai Su Yan. Secara alami dia tidak ingin melakukan apapun untuk membahayakan yang terakhir lebih jauh dan dengan tegas menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa setuju untuk itu. Petik 2 Bagus, King ia melambaikan tangannya, mari kita tidak maju. Dari apa yang saya lihat, bocah itu adalah seseorang yang sangat menghargai hubungan pribadinya, sebagai bukti. Selama ini dia tidak meninggalkan ruang S. Su Yan. Saya akan berbicara dengannya terlebih dahulu untuk menentukan apa yang dia rencanakan selanjutnya. Mungkin dia sudah berencana untuk meninggalkan Ais Sekte atas kemauannya sendiri. Petik 2 Mendengar ini, keempat penatua hanya bisa mengangguk. Tiga tetua laki-laki dengan cepat pergi sementara Kian Yue tetap di belakang, dengan cepat berkata, Sekte Master, aku akan menemanimu. Petik 2 King ia mengangguk dengan lembut saat mereka berdua bangkit dan menuju ke gunung S tempat Su Yan berada. Beberapa saat kemudian, pasangan itu datang ke ruang S dan mengetuk pintu dengan lembut. Meskipun mereka tidak mendapat tanggapan, King ia bisa merasakan beberapa fluktuasi energi yang tidak biasa di dalam dan tidak bisa membantu mengerutkan alisnya, mendorong pintu terbuka di saat berikutnya. Pada saat ini, di dalam ruang S, tidak hanya ada tulang dingin, tetapi juga energi panas yang membakar mengalir. Melihat sekeliling sebentar, King ia tidak bisa menahan mulutnya karena terkejut. Kedua tangan Yang Kai benar-benar ditempatkan di tubuh yang tertutup S Su Yan saat rukinya melonjak. Kamu bodoh? Apa yang kamu lakukan? Teriak Kian Yue, segera bergegas ke depan, mengangkat tangannya seolah menamparkan Yang Kai pergi. Yang Kai tidak berusaha untuk melawan dan sebaliknya hanya menoleh untuk menatapnya dengan dingin. Hati Kian Yue melompat ketika dia melihat ini, tangannya berhenti hanya beberapa milimeter dari tubuh Yang Kai, menggertakkan giginya saat dia bertanya sekali lagi, apa yang kamu lakukan? Bukan urusanmu, Yang Kai mendengus. King ia juga bergegas dan dengan khawatir berkata, jangan lakukan ini, Anda hanya akan melukai Su Yan. Petik dua, saya tahu apa yang saya lakukan, kata Yang Kai samar. Dia adalah orang yang paling tidak ingin menyakiti Su Yan. Setiap kali dia mencoba sesuatu, dia melakukannya dengan sangat hati-hati agar tidak ada kecelakaan yang tidak terduga. Apakah Anda mencoba untuk berkomunikasi dengan Su Yan? Tanya King ia termenung. Yang Kai mengangguk. Dia dan Su Yan sama-sama mengolah seni unifikasi Joyos Yin Yang dan seni unifikasi Joyos memiliki total tiga tahap. Pada tahap pertama, mereka berdua membutuhkan keintiman fisik untuk berkultivasi ganda, tetapi begitu mereka mencapai tahap kedua, tidak ada lagi kebutuhan untuk kontak fisik. Mereka hanya harus berada dalam kedekatan tertentu satu sama lain dalam rangka untuk membentuk siklus dengan dua ki sejati mereka, yang memungkinkan mereka untuk memurnikan dan menyublim satu sama lain. Apakah mereka berkultivasi atau berkelahi? Keadaan terhubung ini sangat bermanfaat bagi Yang Kai dan Su Yan. Saat ini, tubuh Su Yan terbungkus lapisan S tebal, jadi jelas menggunakan metode yang terkait dengan tahap pertama Joyos Unification Art. Tidak mungkin, S ini terkondensasi dari jumlah total truki Su Yan, Yang Kai tidak ingin memecahnya agar tidak menyebabkan reaksi yang tidak diinginkan padanya. Satu-satunya harapannya saat itu adalah dengan memulai metode kultivasi ganda tahap kedua ia entah bagaimana bisa berkomunikasi langsung dengan pikiran bawah sadar Su Yan. Namun, setelah berusaha begitu lama, dia tidak membuat kemajuan, truki Su Yan tidak pernah menanggapi sendiri dan sehingga keduanya tidak dapat berbaur bersama. Anda tidak perlu membajak udara, saya tidak tahu apa jenis teknik kultivasi seni kultivasi ganda Anda, tetapi hati yang disegel tubuh es adalah salah satu kahlian inti bela diri Isaac yang paling mendalam, martial skill, sekali satu pertunjukan itu, mereka kehilangan semua sensasi dunia luar. Saya ragu teknik kultivasi ganda Anda sebanding dengan hati yang disegel tubuh es. Kian Yue dengan tenang menyatakan, seolah-olah melemparkan air dingin. Pada upaya Yang Kai, Yang Kai tentu saja menutup telinga untuknya dan hanya mengernyitkan alisnya. Usahanya selama setengah bulan terakhir tidak membuahkan hasil jadi sekarang tampaknya satu-satunya harapannya adalah untuk mencoba memulai metode tahap ketiga Joyous Unification Art. Jika bahkan itu tidak berhasil, Yang Kai tidak punya pilihan selain menyerah dan hanya menunggu Su Yan bangun sendiri. Dia tidak merasa sepadan dengan risiko untuk secara paksa membangunkan Su Yan sekarang. Keadaan beku tubuh SC Alethard tidak berbahaya bagi Su Yan dan malah benar-benar menguntungkannya, jadi tidak perlu bertindak gegabuh pada tahap ini. Yang Kai hanya ingin dapat berkomunikasi dengannya dan memahami apa yang dia pikirkan dan rasakan saat ini. Setelah mengalami semua ini, jika Su Yan tidak ingin tinggal di Ice Sack, Yang Kai akan segera membawanya pergi. Di sisi lain, jika dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin tetap, Yang Kai akan menghormati keinginannya. Ice Sack adalah surga kultivasi untuk Su Yan dan meskipun tongsuan realem begitu luas, masih sulit untuk menemukan lingkungan yang sangat cocok dengan seni rupa miliknya. Melihatnya tenggelam dalam kontemplasi, Kian Yue hanya mendengus dingin dan tidak lagi mencoba membuatnya jengkel. King ia menghela nafas dengan lembut dan berkata, Yang Kai, ada pepatah yang mengatakan bahwa tergesa-gesa membuat sampah, kamu tidak boleh terlalu cemas. Petik 2 Yang Kai tersenyum, menatapnya dan bertanya, karena ini adalah keterampilan bela diri Ice Sack Anda, apakah Anda benar-benar tidak punya cara untuk mengangkatnya. King ia menggelengkan kepalanya tanpa daya, kecuali orang yang menggunakan teknik itu secara sukarela mengangkatnya, tidak ada cara bagi orang luar untuk ikut campur. Justru karena hati yang disegel tubuh S menyegel semua kesadaran, ia dapat memberikan bantuan seperti itu untuk kultivasi murid Sekte Sku. Petik 2 Aku mengerti, Yang Kai mengangguk ringan. Yang Kai, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Ekspresi King ia menjadi agak canggung saat dia ragu-ragu berbicara. Kamu ingin bertanya kapan aku akan pergi? Yang Kai menunjukkan senyum main-main, memotong langsung ke titik. King ia sedikit terkejut, tidak mengharapkan pikiran pemuda ini begitu tajam, dengan cepat berkata, saya tidak ingin mengusir Anda, tetapi Sekte S saya biasanya tidak menerima orang luar. Su Yan adalah satu hal, tetapi kehadiran Anda di sini benar-benar melanggar kebiasaan Aisek saya. Petik 2 Jangan khawatir, aku tidak punya niat untuk tinggal di sini lebih lama lagi, lingkungan beku ini menekan seni rahasia saya dengan sangat parah, Yang Kai mengerutkan bibirnya, tapi untuk saat ini aku tidak berencana pergi kemanapun. Saya ingin mundur di sini hanya beberapa hari lagi dan saya berharap tidak ada yang mengganggu saya. Petik 2 Mundur di sini, King ia dengan cepat mengambil maknanya dan bertanya, apakah Anda ingin mencoba menjangkau kesadaran Su Yan masih? Berat, saya menyarankan Anda untuk menyerah dan pergi, kata Qian Yue, tidak berusaha menyembunyikan ketidaksukaannya pada Yang Kai, tidak ada yang bisa menghubungi seseorang yang telah menampilkan Aise Body Sealet Heart. Berhentilah membuang-buang waktumu, tinggalkan saja Su Yan di sini, apakah dia memilih untuk memasuki Sekte Esku atau tidak, aku akan tetap menjaganya, tidak perlu bagimu untuk ikut campur. Petik 2 Tidak perlu bagimu untuk merawatnya, Yang Kai melirikian Yue dengan dingin sebelum berbalik ke King ia lagi, Sekte Master, terimalah permintaan Junior ini. Baiklah, King ia mengangguk tak berdaya, aku akan membiarkanmu mundur selama beberapa waktu di Sekte Esku, tetapi hanya sekali ini saja. Ketika Anda keluar dari pengasingan Anda, terlepas dari kondisi Su Yan saat itu, Anda harus pergi. Apakah Anda membawa Su Yan? Dengan Anda ketika Anda pergi atau meninggalkannya di sini, Aisek saya tidak akan mengganggu. Petik 2 Banyak terima kasih, Sekte Master Kian. Yang Kai sedikit mengangguk, King ia jauh lebih mudah diajak bicara daripada Kian Yue, di atas itu, dia masih muda dan cantik dengan suara yang hangat dan lembut, Yang Kai tidak bisa membayangkan dia menjadi salah satu teman lama bendahara Meng. Hanya membayangkannya dan pria tua mesum itu Meng Wu ia berdiri bersama, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan kasihan, seperti menonton bunga segar ditanam di kotoran sapi. Berpikir demikian, ekspresinya menjadi agak aneh. Melihat penampilan Yang Kai yang aneh, King ia mengerutkan alisnya tetapi tidak bertanya apa-apa, dengan cepat mengambil Kian Yue dan pergi. Setelah mereka pergi, Yang Kai menarik nafas dalam-dalam dan mengembalikan pandangannya ke kecantikan dingin yang tidur di depannya, matanya perlahan melembut. Setelah memperhatikannya sejenak, Yang Kai menutup matanya dan meletakkan tangannya di es yang menutupi tubuh Su Yan sebelum sepenuhnya melepaskan divine sensenya. Tahap ketiga dari The Unforum Seni Joyos, metode utama Union of Heart and Soul adalah campuran dari dua jiwa. Di masa lalu, Yang Kai dan Su Yan sebenarnya telah mencapai tahap Union of Heart and Soul, tetapi mereka tidak pernah benar-benar mencoba untuk menggabungkan jiwa mereka untuk berkultivasi ganda. Tapi sekarang, Yang Kai hanya bisa menggunakan metode ini untuk mencoba dan berhubungan dengan Su Yan. Sambil duduk tepat di depan Su Yan, Yang Kai terus-menerus memanggilnya dengan divine sensenya, menuangkan trukinya ke lapisan es tebal yang mengelilingi tubuhnya, dengan cepat menembusnya dan mencapai garis meridiannya. Namun, Su Yan tetap sama sekali tidak responsif. Tidak hanya tidak ada respon fisik darinya, bahkan kesadarannya tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Pada saat ini, dia tampak seperti boneka es yang sedang tidur. Yang Kai tidak berkecil hati dan terus lagi dan lagi untuk mencoba menghubungi Su Yan menggunakan metode ini. Dia percaya bahwa ikatan yang dalam antara Su Yan dan dirinya sendiri memiliki peluang besar untuk mengatasi rintangan dari tubuh es yang tertutup hati dan membiarkan kesadaran mereka beresonansi satu sama lain. Waktu Bear lalu dan Isaac dipulihkan ke kondisi tenang aslinya. Meskipun Saint Realem Elders dapat dengan jelas merasakan sedikit aura panas yang memancar dari gunung es tertentu, di bawah perintah ketat King Ya, tidak ada yang mengganggu tempat itu. Sepuluh hari, satu bulan, dua bulan, aura yang membakar tidak pernah surut, hanya menyala dari waktu ke waktu sebelum kembali ke keadaan stabil. Meskipun berbagai orang suci tidak memiliki kesan yang baik tentang Yang Kai, ketekunan yang dia tunjukkan masih agak mengesankan mereka. Dari waktu ke waktu, King Ya dan Kian Yue akan menatap ke arah gunung es Su Yan tidur di dalam dan menghela nafas. Di dalam ruang es gunung es, Yang Kai bertindak seolah-olah dia kerasukan, mengulangi gerakan dan gerakan yang sama berulang-ulang, mengirimkan truki dan divine sense-nya tanpa henti ke arah Su Yan. Pada awalnya ia tidak menerima tanggapan apapun, tetapi seiring waktu, ia secara bertahap merasakan beberapa fluktuasi yang tidak biasa yang tampaknya merupakan benang lemah divine sense yang tampaknya ingin menanggapinya tetapi tidak dapat membentuk pesan yang koheren. Ketika dia menyadari ini, Yang Kai sangat gembira dan segera melipat gandakan usahanya. Dia kehilangan jejak waktu dan hanya merasakan kelelahan yang dalam. Tiba-tiba, divine sense terasa seolah-olah telah tenggelam ke dalam jurang yang gelap dan tak berdasar dan menjadi tersesat. Tulang dingin yang dingin merembes ke dalam jiwanya, dan Yang Kai mau tidak mau membuka matanya dan memandang berkeliling. Tetapi dimanapun dia melihat, tidak ada yang lain selain kegelapan. Satu-satunya sensasi jelas yang dimilikinya adalah hawa dingin yang dalam yang sepertinya mencengkeram hatinya. Tempat kosong yang aneh ini memancarkan perasaan kesepian dan kesepian tetapi di tengah-tengah itu, Yang Kai samar-samar mendengar seseorang memanggilnya. Hatinya bergetar, Yang Kai tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah dunia spiritual Su Yan. Setelah menampilkan tubuh Sealet Heart Eyes, Su Yan disegel, sehingga dunia spiritualnya menjadi kosong bisa dimengerti, namun, masih ada bagian kecil dari alam bawah sadarnya yang mencoba untuk menanggapi Yang Kai, tetapi seperti itu telah jatuh ke dalam mimpi buruk, itu tidak dapat membebaskan diri dari penjara yang gelap ini. Yang Kai dengan panik mencari sumber suara yang memanggilnya, kakinya tidak pernah berhenti, tetapi jalan yang dia tempuh tampaknya tanpa akhir. Melepaskan divine sensenya sejauh yang dia bisa, Yang Kai menjelajahi ruang gelap ini sambil menyebarkan kehadirannya di sekitar. Akhirnya, dari suatu tempat, Yang Kai menerima umpan balik yang tidak biasa dan berhenti di tempat, menutup matanya dan dengan hati-hati memeriksanya. Sesaat kemudian, dia perlahan membuka matanya dan cahaya muncul di kegelapan di depannya. Yang Kai tersenyum senang dan jiwa avatarnya dengan cepat berlari menuju cahaya. Ketika dia mendekatinya, dia merasakan aura akrab yang terpancar darinya, itu adalah energi spiritual Suyan. Cahaya tumbuh lebih terang dan lebih terang sampai akhirnya Yang Kai melewatinya dan kegelapan tak berujung yang mengelilinginya memberi jalan lanskap yang cerah. Melihat sekeliling, Yang Kai tidak bisa membantu sedikit melongo. Karena tempat ia menemukan dirinya sangat akrab. Pavilion High Heaven, menyapu daerah itu dengan divine sense-nya, Yang Kai dengan cepat menemukan rumah kecil yang dulu ia tinggali, kamar tempat Suyan tinggal, bendahara balai pembibitan Meng dulu, dan banyak bangunan akrab lainnya, bahkan berbagai jalur dan tanaman persis seperti yang diingatnya. Satu-satunya perbedaan dari Pavilion High Heaven Yang Kai tahu adalah bahwa ini adalah tanpa orang. Itu sangat damai, dengan es dan salju di mana-mana. Ini adalah dunia spiritual sejati Suyan, semuanya di sini muncul sesuai dengan kehendaknya. Mirip dengan bagaimana di dalam Laut Pengetahuan Yang Kai, Lotus Pemanasan Jiwa berwarna 5 telah berubah menjadi Pulau 5 warna. Dunia spiritual Suyan mengambil penampilan Pavilion High Heaven kemungkinan besar berarti bahwa dia melewatkan waktu yang telah dihabiskannya kembali di sekte dan secara tidak sadar mengatur dunia spiritualnya untuk merefleksikannya. Adegan ini bukan sesuatu yang sengaja diciptakan Suyan, Yang Kai jelas mengerti ini. Sayangnya, bahkan setelah tiba di sini, Yang Kai masih tidak melihat jejak Suyan. Berdiri di tempat dan memikirkannya, Yang Kai segera menyadari di mana Suyan berada dan tersenyum. Avatar jiwanya dengan cepat berangkat di sepanjang jalan yang tidak pernah ia lalui dalam waktu yang lama, melewati berbagai tempat di sekte sampai ia mencapai Coiling Dragon Stream. Di tepi Coiling Dragon Stream, masih ada beberapa pohon buah yang bergoyang tertiup angin, sejumlah buah merah dari cabang-cabang mereka. Pohon buah-buahan ini telah ditanam oleh Yang Kai bertahun-tahun yang lalu dan sebenarnya telah dihancurkan ketika Raja Iblis melarikan diri dari penjara, tetapi sekarang mereka benar-benar muncul kembali di dunia spiritual Suyan. Berdiri di bawah pohon buah-buahan, Yang Kai mengenang dalam diam sejenak sebelum melompat ke jurang. Jatuh dari jarak pendek, Yang Kai dengan cepat berhenti sebelum menembak ke sebuah gua kecil di sisi Coiling Dragon Stream. Ini adalah rumah terpencil Yang Kai. Ketika dia masih muda dan lemah, dia butuh banyak pekerjaan untuk mengukir gua terpencil ini dengan sangat kecilnya truki. Gua terpencil itu tidak besar dan hanya memiliki dua kamar. Yang di luar adalah tempat Yang Kai biasanya bermeditasi, sedangkan yang di dalam memiliki ranjang batu tempat ia tidur. Kakak senior ciliknya, Xia Ning Chang, juga sering tidur di atas ranjang batu ini. Melewati ruang luar dan tiba di bagian dalam, Yang Kai melihat sosok yang akrab berbaring di atas tempat tidur batu. Bahkan di dalam dunia rohaninya, Suyan sedang tidur. Rupanya setelah menampilkan ice sex body salad hard-hard, bahkan jiwanya telah tertidur nyenyak. Jika belum, dia pasti sudah lama menanggapi kehadiran Yang Kai. Perlahan berjalan, Yang Kai berhenti di sisi ranjang batu dan berjongkok, memandangi kecantikan tidur di depannya, wajahnya dipenuhi dengan kasih sayang yang lembut. Tampaknya merasakan kedatangan orang luar, bulu mata Suyan berkibar ringan dan alisnya berkerut lembut. Akhirnya, sesaat kemudian, mulutnya melengkung membentuk senyum tipis. Mata Suyan tiba-tiba terbuka dan dia menatap Yang Kai yang berlutut di samping tempat tidurnya. Yang Kai membeku di tempatnya. Ketika keempat mata mereka tiba-tiba bertemu, semua pikiran Yang Kai terhenti. Suyan mengerutkan bibir dan tertawa ringan melihat pemandangan ini. Saat dia tersenyum, hawa dingin di udara dengan cepat mulai menghilang. Suyan, kamu, Yang Kai menatap tercengang. Tanpa izin, dengan paksa membobol laut pengetahuan orang lain, saudara muda, keberanianmu tidak kecil, Suyan dengan lembut menegur Yang Kai, sedikit nada menggoda dalam nada bicaranya. Bagaimana, bagaimana kamu bangun? Yang Kai bertanya dengan penuh semangat, apakah kamu tidak menampilkan ice-sealed hard body? Suyan duduk perlahan dan tersenyum, N, tapi ketika aku melakukannya, aku juga memasang segel khusus. Petik 2, segel macam apa? Tanya Yang Kai. Segel untuk mengingatkan saya. Jika di fine sense Anda memasuki laut pengetahuan saya, itu akan secara otomatis membangkitkan kesadaran saya. Petik 2, bangunkan kesadaranmu. Yang Kai mengerutkan kening. N, Suyan dengan lembut mengangguk, hanya jiwa dan kesadaranku yang terjaga, tubuhku masih dalam keadaan beku tubuh ice-sealed hard. Saya percaya ini adalah sesuatu yang bahkan penatua Kian Yue tidak tahu. Petik 2, Suyan telah benar-benar memahami teknik ice-sealed hard-hard sementara Kian Yue hanya berpikir Suyan memiliki pemahaman yang dangkal tentang itu dan tidak menyadari bahwa yang terakhir dapat memanipulasi itu sedemikian rupa. Mengapa kamu melakukan ini? Yang Kai bertanya dengan bingung. Saya bisa berkultivasi lebih cepat dalam kondisi ini? Suyan memandang Yang Kai dengan lembut. Anda menjadi lebih kuat dengan begitu cepat. Jika saya tidak berkultivasi dengan rajin, tidakkah saya akhirnya menjadi beban bagi Anda? Yang Kai tertawa meskipun berusaha untuk tidak setelah memahami motivasi Suyan untuk mengambil tindakan ekstrim seperti itu. Bagaimana jika orang lain membobol laut pengetahuan Anda? Yang Kai tiba-tiba memikirkan kemungkinan yang mengerikan. Suyan sedang tidur nyenyak di dunia material dan tidak tahu apa-apa tentang luar. Jika seseorang menyembunyikan niat jahat padanya, tidak akan ada yang bisa dia lakukan untuk melawan. Tidak ada orang lain yang bisa mencapai ini. Hanya kamu yang bisa. Meskipun, mungkin beberapa master yang sangat kuat akan mampu menghancurkan pertahanan laut pengetahuan saya. Tetapi jika itu terjadi, saya hanya bisa pergi keluar bersama mereka agar tidak membiarkan mereka mengambil keuntungan dari saya, kata Suyan tegas. Kamu sengaja membuat masalah. Yang Kai menggerutu, tidak mampu menghentikan dirinya dari mencaci dirinya. Suyan mengabaikan protesnya dan malah mengulurkan tangannya untuk membelai. Pipinya, dengan lembut menghibur, sepertinya kau sudah mengalami banyak kesulitan. Petik 2. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, saya belum mengalami kesulitan, bahkan, banyak yang telah merawat saya dengan baik selama ini. Petik 2. Jika demikian maka itu bagus, berapa banyak waktu yang telah berlalu di luar. Petik 2. Karena kamu tertidur, baru sekitar satu tahun. Petik 2. Setahun, kamu tiba di sini dengan cepat, wajah Suyan dipenuhi dengan senyum manis dan bahagia. N. Jadi kakak senior harus menghargai aku atas usahaku, yang Kai tersenyum penuh arti. Hadiah apa yang kamu inginkan? Bagaimana menurut Anda, Suyan memerah-memerah dari lehernya ke wajahnya, dan sepasang matanya yang indah mulai berputar sedikit. Kami belum pernah mencoba metode kultivasi tahap ketiga Joyous Unification Art, yang Kai menatap Suyan, agresi yang membakar mengisi matanya. Saudara junior, Suyan tidak bisa menahan rasa malu. Metode kultivasi tahap ketiga adalah pencampuran jiwa mereka. Suyan secara alami mengerti ini, dan meskipun dia sudah datang untuk menerima hubungan suami dan istri dengan Yang Kai, dia masih merasa agak gugup memadukan jiwa mereka. Blended Souls berarti bahwa semua rahasia mereka akan diketahui satu sama lain, tidak ada yang tersisa untuk disembunyikan. Suyan, Yang Kai tanpa basa-basi meraih tangan seperti giok Suyan dan membelai itu, matanya bersinar seperti serigala kelaparan yang akhirnya menemukan mangsanya. Suyan melakukan perlawanan simbolis tetapi dia tidak pernah mencoba untuk melepaskan diri, menggigit bibir merahnya yang tipis saat dia duduk di atas tempat tidur batu diam-diam, wajahnya berwarna merah tua. Melihat penampilannya, Yang Kai tidak lagi memiliki keraguan-raguan, menerkamnya dan mendorongnya ke tempat tidur batu, tangannya berkeliaran di seluruh tubuh surgawi Suyan, senyum kemenangan seorang penakluk yang terpampang di seluruh wajahnya. Perpaduan jiwa adalah sesuatu yang Yang Kai hanya mendengar desas-desus dan tidak pernah berusaha, tetapi dikatakan bahwa kesenangan yang dirasakan seseorang dari persatuan seperti itu jauh lebih besar daripada yang murni fisik, dan sekali Anda mencobanya, tidak mungkin untuk tidak menjadi kecanduan. Ayo mulai, Yang Kai menyatakan dengan serius. Suyan mengangguk ringan. Pada saat yang sama, mereka berdua mulai mengedarkan joyous unification art, dan pada saat berikutnya, kedua avatar jiwa mereka berubah menjadi semburan cahaya yang menyilaukan yang membanjiri ruangan batu dengan cahaya yang cemerlang. Kedua lampu bercahaya itu mulai melibatkan satu sama lain, mengejar dan menyatu satu sama lain ketika mereka perlahan-lahan bergabung menjadi satu kesatuan, suara gemilang bergema di antara surga dan bumi ketika mereka melakukannya. Yang Kai merasa seolah-olah dia mabuk, tenggelam dalam nektar termanis yang bisa dibayangkan, hampir tidak bisa melepaskan dirinya. Kenyamanan dan kegembiraan yang dia rasakan dari inti dirinya telah melenyapkan semua pikirannya dan semua yang dia ingin lakukan adalah menikmati sensasi yang tak terlukiskan ini. Meskipun tidak ada kontak intim di antara tubuh mereka, tolong yang mereka berdua terima sama besarnya seperti yang dijelaskan dalam legenda. Yang Kai bisa merasakan jiwa Suyan melilit miliknya, dan setiap kali mereka berbaur bersama, gelombang kegembiraan baru akan mengalahkan mereka, membuat mereka berdua agak tidak mampu mengendalikan diri. Mereka berdua telah sepenuhnya membuka jiwa mereka satu sama lain, tetapi tidak satu pun dari mereka yang peduli untuk memata-mata rahasia yang lain, hanya membiarkan emosi dan kesadaran mereka mengalir bebas di antara mereka. Siapapun yang mengalami pencampuran jiwa-jiwa ini akan sepenuhnya terbawa oleh sensasi luar biasa yang sepenuhnya terlepas dari Kenikmatan daging Saat dua jiwa mereka berpadu, baik Suyan dan Yang Kai Sol perlahan-lahan mengalami beberapa perubahan halus. Metode kultivasi ganda yin yang joyos unification art tidak hanya memungkinkan kis sejati pria dan wanita untuk berbaur bersama, sehingga saling memurnikan dan meningkatkan satu sama lain, bahkan memungkinkan panca sakti surgawi mereka untuk melakukannya juga. Suyan merasakan aliran energi spiritual dan pencerahan mendalam membanjiri jiwanya saat ia terlibat dengan Yang Kai. Pikiran dan wawasan Yang Kai ke jalan surgawi dan marsial dao dibagikan dengannya. Suyan tidak berani menolak, membuka hati dan pikirannya untuk menerima semua itu, menanamkan harta berharga ini ke dalam jiwanya. Jiwa Yang Kai juga mendapat manfaat besar dalam proses ini. Meskipun sentimen dan wawasan Suyan tidak banyak berguna baginya, karena mereka berdua terus berkultivasi ganda, dia jelas bisa merasakan jiwanya menjadi lebih kuat dan kemurnian energi spiritualnya meningkat. Di dalam ruang S, jiwa pasangan itu berpadu ketika kis sejati di dalam tubuh mereka meledak tanpa sadar, saling serasi, mengalir bersama saat mereka mengedarkan yin yang joyos unification art mereka. Dengan setiap siklus pasangan selesai, kis sejati mereka akan menjadi semakin murni. Manfaat yang diperoleh Suyan dan Yang Kai dari kultivasi ganda saat ini benar-benar tak terbayangkan. Tiba-tiba, di belakang Yang Kai, gambar hantu naga muncul sementara secara bersamaan hantu Phoenix juga muncul dari tubuh Suyan. Kedua hantu menyerapki sejati yang dilepaskan pasangan dan dengan cepat bertambah besar ukurannya, sesaat kemudian mengisi seluruh ruang S. Raungan naga yang bergema terdengar bersamaan dengan tangisan Phoenix yang menusuk. Kedua suara itu bergema di seluruh pegunungan S, menyebabkan seluruh wilayah Gletser bergetar ketika salju dan S meledak. Dengan ledakan hebat, dua energi yang sepenuhnya berlawanan ditembakkan dari salah satu gunung S dan bergegas ke langit. Semua orang di sekte S, dari sekte Master King ya hingga Kamen di Sciples, sangat terkejut dengan perkembangan mendadak ini. Mereka semua bergegas keluar dari kamar terpencil mereka untuk melihat apa yang telah terjadi. Kian Yue juga kaget. Dia diam-diam bermeditasi di gua S pribadinya ketika dia tiba-tiba merasakan dua fluktuasi energi yang tidak biasa. Secara alami, dia bergegas keluar untuk menyelidiki situasi. Melirik ke sekeliling, dia dengan cepat menemukan tiga tetua Isaac lainnya berdiri di udara, menatap ke langit dengan ekspresi bermartabat. Bahkan wajah cantik sekte Master King ya mengenakan tatapan hikmat. Sekte Master, Kian Yue buru-buru mendekati mereka dan berteriak tetapi tidak menerima tanggapan apapun. Mengubah pandangannya ke arah yang mereka cari, mata indah Kian Yue terbuka lebar. Mengambang tinggi di langit adalah seekor naga yang panjangnya lebih dari seratus meter, aura menyala berdenyut-denyut dari tubuhnya saat bergoyang-goyang, pemandangan yang menakjubkan dan aneh untuk dilihat. Selain naga, ada Ice Phoenix yang sangat besar, yang tampaknya dirawat dari kristal yang paling indah, mengepakkan sayapnya dengan lembut seolah terbang keluar. Naga dan Phoenix mengejar satu sama lain dengan main-main, keduanya melepaskan momentum kolosal yang membebani semua orang yang melihat mereka. Dari naga dan Phoenix, semua orang merasakan panas terik dan hawa dingin yang dalam, dua aura ekstrim ini tidak bisa diabaikan oleh siapapun yang hadir. Yang paling mengejutkan King Yadan yang lainnya adalah bahwa dua aura yang berdenyut dari naga emas dan Ice Phoenix sudah akrab bagi mereka. Tentu saja mereka adalah aura yang Kai dan Su Yan. Ketika mereka semua berdiri di sana dengan kaget, naga dan Phoenix yang saling mengejar tiba-tiba. Terhenti, berbalik, dan terbang langsung ke arah King Yadan Tetua Sekte S. Beberapa sesepuh realem Sein semua gemetar sedikit dan diam-diam mulai kondensasi ki sejati mereka. Golden Dragon dan Ice Phoenix terbang dalam jarak beberapa meter dari lima orang suci ini sebelum berhenti. Naga di depan dengan Phoenix satu langkah di belakang, mereka berdua saling condong ke satu sama lain dengan intim, seperti pasangan. Dua mata raksasa naga emas kemudian berbalik untuk menatap King Yadan para orang suci lainnya dengan tetap, cahaya manusia yang jelas melintas di mata mereka. Ditatap seperti ini membuat masing-masing tetua Sekte S. Naga emas agak gugup, untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, tatapan ini membuat mereka merasa kecil dan lemah, seolah-olah mereka berada di tangan pihak lawan. Terutama Kian Yue, dia merasa bahwa tatapan naga emas mengandung makna peringatan yang tebal ketika mendarat di atasnya. King Yadan mengerutkan kening dan dengan cepat mengedarkan trukinya untuk menahan penindasan yang berasal dari naga dan Phoenix sebelum ragu-ragu bertanya, Yang Kai. Mata naga emas berkedip sedikit sebelum berbalik, melonjak kekejauhan bersama dengan Ice Phoenix. Dengan raungan naga besar dan teriakan Phoenix, naga emas dan Ice Phoenix terbang menjauh dan dengan cepat menghilang di Cakrawala. Baru setelah mereka memastikan dua hantu raksasa telah pergi, anggota Ice S. Akhirnya menghela nafas lega, masing-masing dari mereka baru menyadari keringat dingin membasahi punggung mereka. Menatap ke arah naga dan Phoenix menghilang, King Yadan merenung. Dia secara tidak jelas merasa bahwa mereka tidak benar-benar pergi tetapi sebaliknya hanya pergi untuk bermain di antara dunia gletser. Benar saja, sesaat kemudian, dia mendengar gemuruh lembut di kejauhan, rupanya naga dan pasangan Phoenix itu bermain-main di suatu tempat di dekatnya. Menggelengkan kepalanya agak tak berdaya, King Yadan menoleh ketetua sekte S lainnya, melambaikan tangan dan tersenyum lembut, semuanya baik-baik saja, kembali. Petik 2. Sekte Master, apakah, apakah naga emas itu bocah kecil? Qian Hao mengerutkan kening dan bertanya tanpa batas. Naga dan Phoenix awalnya muncul di langit di atas gunung es di mana Yang Kai dan Su Yan berada, tetapi bagaimana mungkin dua junior dapat menciptakan momentum yang sangat besar. Kemungkinan besar? King Yaya tersenyum, mereka akan segera kembali. Petik 2. Mereka akan kembali. Ekspresi Qian Hao sedikit menegang. Tidakkah kamu perhatikan? Jiwa dan kesadaran kedua anak itu dicampur bersama dengan naga dan Phoenix itu sementara ki sejati mereka adalah apa yang membentuk tubuh-tubuh raksasa itu, yang berarti tubuh sejati mereka masih di sini di ice sack. Bagaimana mereka tidak kembali? Petik 2. Apakah itu berarti, dia berhasil membangunkan Su Yan? Tanya Qian Yue buru-buru, sedikit suka cita dalam suaranya. Aku tidak tahu, kita harus menunggu sampai mereka kembali untuk bertanya. King Yaya tersenyum lembut. Bocah busuk itu, dia terlalu banyak. Membuat keributan seperti itu, apakah dia mencoba memperingatkan saya dan ice sack untuk tidak menganiaya Su Yan? Qian Yue menggertakkan giginya saat dia memikirkan kembali tatapan penuh makna yang diarahkan oleh naga emas secara khusus ke arahnya. Tapi sekte master, dengan kultivasi keduanya, bagaimana mereka bisa memiliki cukup truki untuk membuat hantu besar dan padat seperti itu? Tanya Qian Hao dengan ekspresi bingung. Jika apa yang dikatakan King Yaya benar, maka Avatar Naga dan Phoenix Raksasa telah dipalsukan dari Yang Kai dan truki milik Su Yan. Tetapi bagaimana mungkin dua Transcendent Order pertama mungkin menyimpan cukup ki sejati dalam tubuh mereka untuk membuat bentuk-bentuk hantu yang bahkan dapat menyebabkan para master Saint Realem seperti mereka merasakan tekanan. Su Yan, menanamkan art-atribute secret art yang mendalam, jadi jika tidak ada cukup truki di tubuhnya, dia mungkin bisa menggunakan energi ice atribute ambient untuk menambah konsumsinya. Tapi bagaimana Yang Kai melakukannya? Tidak bisa mengerti, Qian Hao hanya bisa menggelengkan kepalanya. Jauh di kejauhan, Naga dan Phoenix melanjutkan permainan tanda mereka sementara kesadaran Yang Kai dan Su Yan terus-menerus berkomunikasi. Sebelum sekarang, ketika mereka berkultivasi ganda, seringkali ada saat-saat Tato Naga dan Phoenix di tubuh mereka menjadi hidup dan berenang di kulit mereka, tetapi Yang Kai dan Su Yan tidak pernah membayangkan bahwa jiwa mereka benar-benar dapat mengambil bentuk sebuah Naga dan Phoenix. Tapi kali ini, karena mereka berdua maju ke titik di mana jiwa mereka menyatu, mereka berhasil mencapai prestasi ini. Juga, karena fenomena ini, mereka berdua membuat penemuan yang tidak disengaja. Pada saat jiwa mereka mengambil bentuk ini, Yang Kai dan Su Yan menyadari bahwa Tato Naga dan Phoenix di punggung mereka bukan hanya Tato, tetapi merupakan entitas terpisah yang mengandung sejumlah besar energi, jauh lebih banyak daripada yang sebenarnya mereka miliki dan bahkan bisa memungkinkan mereka untuk berubah menjadi bentuk keterampilan jiwa mereka saat ini yang sangat kuat. Yang Kai dengan sengaja membuat tampilan di depan tetua Isaac memang karena alasan yang diduga Qian Yue, dia ingin memperingatkan Isaac Tae untuk tidak ikut campur dalam urusan Su Yan di masa depan, jangan sampai mereka membawa konsekuensi yang mereka tidak mampu. Mengenai hal ini, Su Yan tampaknya agak tidak mau, dan bahkan dengan lembut menegur Yang Kai, mengatakan bahwa dia tidak boleh bertindak seperti itu. Sementara keduanya terbang melintasi lanskap bersalju, mereka terus berkomunikasi satu sama lain. Dalam naga mereka saat ini dan inkarnasi Phoenix, seluruh dunia tampak sangat berbeda. Seolah-olah mereka adalah dua penguasa yang memerintah dunia ini, perasaan misterius yang memungkinkan pikiran mereka menjalani semacam sublimasi mendalam. Beberapa waktu kemudian, Yang Kai tiba-tiba berhenti di atas salah satu dari banyak gunung es. Dia merasa ada sesuatu di dalam gunung es ini yang mengandung banyak energi. Dalam keadaan normal, bahkan dengan divine sense yang sangat kuat, mustahil bagi Yang Kai untuk menemukan ini. Tetapi saat ini, dengan jiwanya berpadu bersama dengan naga emas, indranya menjadi sangat tajam. Su Yan rupanya juga memperhatikan anomali ini dan telah berhenti di sebelah Yang Kai, berkomunikasi dengannya dengan jiwanya. Saya mendengar bahwa gunung es kuno ini kadang-kadang dapat menghasilkan ais atribut treasures, precious treasures. Sekte Master dan Tetua Kian Hao dan Kian Yue telah menemukan beberapa harta karun di masa lalu. Mungkin gunung es ini mengandung satu harta berharga seperti itu. Petik 2 Menurutmu apa itu? Yang Kai bertanya. Frozen Ice jadi kristal? Bahan Saint Great? Itu sangat berguna bagi siapa saja yang mengolah ais atribut T-Secret Art. Petik 2 Roh Yang Kai dibangunkan mendengar ini, kami akan mencari tahu setelah kami mendapatkannya. Petik 2 Saat dia berbicara, cahaya kemasan melesat dari avatar Golden Dragon-nya ke arah gunung es, memancarkan panas terik yang tampaknya mampu melelehkan apapun yang menghalangi jalannya. Asteris Hong Asteris Gunung es itu berguncang hebat dan es purba yang terdiri dari retakan, segera muncul seperti jaring laba-laba besar yang menyebar ke seluruh permukaan. Meskipun gunung es itu rusak, es itu terdiri dari telah bertahan ribuan tahun dan jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Yang Kai, tidak runtuh. Su Yan tidak mengatakan apa-apa dan hanya berdiri di samping Yang Kai, empat mata mereka bertemu sebentar, mereka berdua segera memahami niat yang lain. Pada saat berikutnya, mereka berdua mengambil tindakan bersama, Naga Mas dan S. Phoenix keduanya menembak ke depan seperti sambaran petir. Mereka berdua bertindak sebagai satu melepaskan kekuatan destruktif beberapa kali lebih besar dari apa yang baru saja diproduksi oleh Yang Kai. Tanpa begitu banyak suara, Yang Kai dan Su Yan melewati gunung es dan muncul di sisi lain. Setelah hening sesaat, gemuruh hebat terdengar dan gunung es raksasa itu runtuh. Pada saat yang sama gunung es itu pecah, fluktuasi energi yang Yang Kai rasakan sebelumnya menjadi lebih jelas. Namun, sebelum dia bisa mencarinya, dia merasakan pemandangan di depan matanya berayun dan rasa kelelahan yang mendalam mengatasi jiwa. Tidak hanya Yang Kai mengalami rasa lelah ini, Su Yan juga, Naga Mas dan S. Phoenix mereka memudar secara signifikan, seolah-olah mereka berada di ambang kehancuran. Saudara muda, saya cukup lelah. Ayo kembali dulu, kata Yang Kai buru-buru. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua menggabungkan jiwa mereka ke dalam tubuh Naga dan Phoenix ini, jadi tak terhindarkan mereka tidak bisa tetap dalam bentuk ini lama. Pada saat ini, mereka harus bergegas untuk kembali ke tubuh mereka yang sebenarnya dan memulihkan diri agar tidak merusak jiwa mereka. Mendengar ini, Su Yan menganggup dengan lembut dan bersama Yang Kai dengan cepat mengembalikan cara mereka datang. Setelah hanya sesaat kedamaian, Isaac sekali lagi menyambut keributan besar ketika dua fluktuasi energi besar yang baru saja mendekat kembali. Segera setelah itu, raksasa Golden Dragon Ice Phoenix muncul di langit di atas Isaac sebentar sebelum menghilang ke salah satu gunung es. Melihat di mana pasangan itu menghilang, King Ya menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, itu benar-benar dua anak itu, Qian Yue, ikut aku, mari kita pergi melihat mereka. Petik 2, N, Qian Yue dengan cepat mengangguk. Kembali ke dalam ruang es, Yang Kai dan jiwa Su Yan kembali ke tubuh masing-masing dan Su Yan sekali lagi tertidur lelap. Setelah berbicara panjang lebar dengan Su Yan, Yang Kai akhirnya meletakkan beban yang membebani hatinya. Rupanya dia akan tetap dalam keadaan beku tubuh S.C. Lethard sampai dia menerobos dunia minor berikutnya, yaitu, sampai dia menjadi Transcendent Order kedua, setelah itu dia otomatis akan bangun. Ini adalah sesuatu yang telah dia buat sebelumnya sebelum dia tidur nyenyak. Setelah mengetahui kebenarannya, Yang Kai tidak lagi khawatir dan juga tidak berniat membawa Su Yan pergi dari ais sek. Lingkungan di sini benar-benar sangat cocok untuk penanamannya, jadi meninggalkannya di sini akan lebih bermanfaat baginya. Selain itu, sekte-sekte Master King Ya dan penatua Qian Yue benar-benar cukup baik padanya, meskipun Yang Kai menyimpan dendam kecil terhadap Qian Yue. Juga, setelah Su Yan mengucapkan banyak kata-kata baik untuk Qian Yue, Yang Kai memutuskan untuk tidak lagi menentang wanita itu. Setelah dengan hati-hati berkultivasi untuk waktu yang singkat, kelelahan Yang Kai rasakan dari jiwanya secara bertahap memudar. Merasakan dua aura yang familiar di luar ruang es, Yang Kai bangkit dan membuka pintu. Benar saja, King Ya dan Qian Yue berdiri di luar. Setelah melihat Yang Kai, mata indah kedua wanita itu memancarkan cahaya yang sedikit rumit. Apakah Su Yan bangun? Qian Yue melihat sekeliling dan bertanya dengan agak terburu-buru. Dia memang bangun sebentar tapi dia tertidur lagi, Yang Kai menjelaskan dengan ringan. Qian Yue memalingkan matanya ke arah Yang Kai dan alisnya sedikit berkerut. Dia menemukan bahwa bocah cilik ini tidak lagi menunjukkan banyak permusuhan terhadapnya dan tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Apakah Anda memiliki pembicaraan yang baik dengannya? King Ya bertanya dengan lembut. Yang Kai menganggup dengan lembut. Ya. Petik dua. Jadi, apa yang kalian berdua putuskan? Su Yan ingin mengatakannya di sini, jadi aku harus meminta beberapa senior untuk menjaganya. Petik dua. King Ya tersenyum lembut dan menganggup. Jangan khawatir, meskipun Isaac tidak menerima orang luar, tetapi bahkan hanya mempertimbangkan wajah Meng Wu Ya, aku tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Petik dua. Terima kasih banyak, Sek Tema Ser King. Kata Yang Kai. Bagus. Aku tidak pernah berpikir seseorang bisa benar-benar membangkitkan orang lain yang telah melakukan I sell it hard-hard. Kamu benar-benar mengejutkanku. Saya kira itu juga membuktikan bahwa hubungan antara Anda dan Su Yan tidak biasa. Wajah cantik King yang menunjukkan sedikit kekaguman. Yang Kai tersenyum dan tidak menjelaskan lebih jauh. Meskipun bagian dari alasan dia berhasil adalah upayanya sendiri, alasan paling mendasar adalah bahwa Su Yan telah membuat persiapan awal. Jika bukan karena dia mengaturnya demikian, Yang Kai pikir dia tidak akan pernah bisa menghubungi jiwanya, apalagi masuk ke dunia spiritualnya. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu sekarang, tiba-tiba King ia berkata dengan wajah serius. Hem, melihat ekspresi seriusnya, Yang Kai tidak bisa menahan anggukan, apa yang ingin diketahui Sek Teking. Seni rahasia kultifasi ganda macam apa yang anda dan Su Yan hasilkan. Mengapa kamu bertanya, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan agak aneh. Murid-murid Isaac mengolah ais atribute secret arts yang menekankan mempertahankan kemurnian seseorang, hampir kebalikan dari kultifasi ganda, jadi Yang Kai tidak mengerti mengapa King ia tiba-tiba tertarik pada ini. Bahkan jika dia tahu apa yang dikultifasikan oleh seni rupa Su Yan dan Yang Kai, dan Yang Kai mengajarinya, dia tidak memiliki pasangan yang dapat digunakan untuk berlatih sehingga tidak ada gunanya. Tidak perlu begitu waspada, saya tidak mencoba untuk menanyakan tentang seni rahasia Anda, tetapi ada sesuatu tentang hal itu yang mengganggu saya. King ia sedikit mengerutkan kening, tenggelam dalam perenungan sejenak sebelum perlahan melanjutkan, lama sekali lalu, Tong Suan Realem memiliki sejumlah kekuatan terkenal. Petik 2. Oh, apa yang begitu terkenal tentang mereka? Petik 2. Mereka adalah kekuatan yang cukup kuat untuk mengguncang dunia. King ia dengan cepat berkata, kekuatan ini adalah yang terkuat di alam Tong Suan. Ketika mereka memerintah, Rache Iblis dan Monster Rache tidak berani bertindak arogan. Selama era itu, sebagian besar Demon Land dan Monster Domain sebenarnya milik wilayah manusia kami. Petik 2. ada kekuatan seperti itu yang kai sangat terkejut. N. King ia mengangguk ringan, hanya saja pada titik tertentu, sesuatu terjadi, dan semua kekuatan yang kuat ini menderita kerugian besar, beberapa dari mereka bahkan kehilangan warisan inti mereka. Dengan fondasi mereka yang lumpuh, kekuatan-kekuatan besar ini pasti menurun dan lambat laun menjadi lemah. Tentu saja, kekuatan kuat seperti itu, bahkan setelah menderita penurunan kekuatan yang tajam, belum tentu hilang, kebanyakan dari mereka masih bertahan sampai hari ini hanya dalam keadaan lemah. Petik 2. Ekspresi yang kai berubah, apakah Isaac salah satu dari kekuatan itu? King ia sedikit terkejut dengan wawasannya yang tajam tetapi dengan cepat tersenyum dan mengangguk. N. Sekte Esku memang salah satu dari kekuatan itu. Pada puncak kekuatannya, Sekte Es saya memiliki puluhan ribu murid dan menduduki wilayah yang luas, tetapi setelah mengalami bencana itu, leluhur Isaac saya yang tersisa memindahkan Sekte ke tempat ini untuk menjalani kehidupan pengasingan, terisolasi dari luar dunia. Petik 2. Yang kai benar-benar terkejut, bencana alam macam apa yang menyebabkan begitu banyak kekuatan besar tiba-tiba runtuh. King ia menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, itu sudah terjadi. Sejak lama sehingga tidak ada catatan jelas tentang kejadian itu. Petik 2. Mengapa Sekte Master King memberitahuku semua ini? Yang kai bertanya-tanya, sejarah kuno semacam ini tampaknya tidak ada hubungannya dengan dia. Karena aku ingat salah satu dari kekuatan besar kuno itu tampaknya mempraktikkan jenis seni rahasia cultifatoran ganda yang sangat mendalam dan para pemimpin utama kekuatan itu dikenal sebagai Kaisar Naga dan Permaisuri Phoenix. Kedua tuan ini mengembangkan warisan inti kekuatan mereka dan dikatakan bahwa ketika mereka bergabung untuk bertarung, mereka hampir tak terkalahkan. Juga, ketika mereka bertarung, mereka bisa mengambil bentuk naga besar dan Phoenix. Mengatakan demikian, King ia menatap lekat-lekat ke Yang Kai. Penampilan Yang Kai sangat berubah, makna Sekte Master King adalah. King ia tersenyum lembut, saya hanya berspekulasi dan tidak yakin, tetapi seni kultifasi ganda biasa-biasa merugikan. Mereka yang mengolahnya secara umum memiliki kis sejati yang tidak murni dan sangat jarang memiliki prestasi yang patut dicatat, tetapi Anda dan Su Yan berbeda. Teknik kultifasi ganda yang Anda berdua kembangkan jelas luar biasa, dan setelah menyaksikan visi besar yang Anda tunjukkan sebelumnya hari ini, saya tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah kekuatan legendaris itu ada hubungannya dengan Anda. Petik 2. Aku tidak tahu, ekspresi yang kai menjadi canggung. King ia menatapnya sambil tersenyum dan tidak bertanya lagi. Mengenai hal-hal seperti itu, dia hanya bermaksud memberi tahu yang kai tentang pemikirannya. Jika dia terus mengajukan pertanyaan kepadanya, itu akan sama dengan mengorek rahasia-rahasianya, tabu di antara para kultifator. Sekte Master King, apakah Anda ingat kekuatan apa itu disebut? Jika aku mengingatnya dengan benar, tampaknya itu disebut naga phoenix surga. Seharusnya masih ada sampai sekarang, jika Anda mencarinya, seharusnya tidak sulit untuk menemukannya. Petik 2. Yang kai mengangguk ringan, merenung sejenak sebelum tiba-tiba teringat sesuatu, bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, tunggu, Sekte Master King, aku mendengar bahwa dahulu kala, Tuan pertama di bawah surga adalah Dewa Iblis besar ras iblis. Bagaimana mungkin ada begitu banyak sekte ras manusia yang mendominasi Tong Suan Realem? King ia terkikik ringan ketika pertanyaannya, Great Demon God juga merupakan karakter dari legenda, tetapi waktunya benar-benar lebih jauh ke masa lalu, era yang saya bicarakan dengan Anda muncul setelah Great Demon God menghilang. Petik 2. Jadi seperti itu, yang kai mengangguk, beberapa spekulasi muncul di dalam hatinya. Dengan hilangnya Great Demon God dan klan iblis kuno yang disegel, ras iblis akan sangat lemah dan jelas tidak akan menjadi lawan ras manusia. Sejarah Tong Suan Realem panjang dan kaya akan legenda, jelas beberapa era dan penguasa telah datang dan pergi. Sekte Master King, saya akan keluar sebentar untuk menjalankan tugas kecil, saya akan meninggalkan Isaac segera setelah saya kembali dari itu, yang kai memberi tahu King ia sebelum meninggalkan ruang es. Melihat punggungnya yang menghilang, King ia perlahan menggelengkan kepalanya, aku tidak mencoba mengusirmu sekarang. Petik 2. Semakin cepat dia semakin baik. Kian Yue mengerutu pelan sebelum berbalik dan bergegas ke ruang es untuk memeriksa kondisi Suyan, hanya merasa lega setelah dia memastikan bahwa yang terakhir berada dalam keadaan stabil. Di dalam es, Suyan tersenyum bahagia. Yang kai bergegas maju, mengikuti rute yang telah diambilnya bersama Suyan sebelumnya, menuju lokasi gunung es yang hancur. Setengah hari kemudian, gunung es yang runtuh akhirnya terlihat. Tanpa harus melepaskan di fine sense-nya, yang kai jelas bisa merasakan fluktuasi energi yang kuat datang dari bawah puing-puing. Tersenyum bahagia, yang kai bergegas ke sana. Tidak lama kemudian, setelah menerobos beberapa lapisan es, yang kai menemukan permata jernih seukuran lan. Fluktuasi energi dipancarkan dari kristal es ini. Apakah ini kristal giyok es beku yang disebutkan Suyan? Yang kai menjepitnya di antara jari-jarinya ketika dia memeriksanya, segera menemukan bahwa energi yang terkandung dalam kristal kecil ini sebenarnya sangat murni dan kaya. Apa yang membuatnya merasa aneh adalah bahwa pada bagian inti ini, tampaknya ada cairan tebal dan transparan. Cairan ini memancarkan rasa dingin yang begitu mendalam sehingga divine sense yang kai hampir membeku ketika dia mencoba untuk menyelidikinya. Yang kai merasa agak takjub akan hal ini, divine sensenya sama sekali tidak biasa, setelah berevolusi menjadi divine sense terkonjab, tetapi meskipun demikian ia tidak bisa menahan energi dingin yang terkandung dalam kristal es kecil ini. Menyerah untuk mencoba menyelidiki lebih jauh, yang kai menyimpan kristal es ke dalam ruang buku hitamnya. Ketika dia bersiap untuk kembali ke ais sek, sesuatu di dekatnya menarik perhatiannya dan setelah menyelidiki, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Terkubur di dalam es, sebenarnya ada kerangka hitam legam. Pada tulang kerangka ini ada banyak pola vena yang menyerupai meridian tetapi tidak ada jejak daging, itu adalah gambar yang benar-benar tidak menyenangkan. Mungkinkah beberapa murid ais sek mengalami kecelakaan di sini? Yang kai bertanya-tanya dalam hatinya. Gunung es ini telah menghasilkan dugaan sepotong es batu kristal beku, jadi mungkin seseorang telah ada di sini sebelum berburu harta karun hanya untuk berakhir beku di sini setelah menderita semacam bencana. Namun, apa yang membuat yang kai agak tidak pasti adalah bahwa meridian orang ini tetap ada, tetapi daging mereka belum. Yang kai sangat ingin mengabaikan situasi ini, tetapi setelah memikirkannya sejenak, dia mengulurkan tangan dan mengambil kerangka hitam dari es sebelum mengangkatnya ke atas bahunya dan terbang kembali ke ais sek. Terlepas dari hal lain, Su Yan akan berada dalam perawatan King Ya dan ais sek untuk masa mendatang. Jika orang ini benar-benar seorang murid ais sek, yang paling yang kai bisa lakukan adalah membawanya kembali ke ais sek sehingga dia bisa dikubur dengan benar. Suatu hari setelah dia pergi, Yang kai kembali ke ais sek. Setelah tiba di pegunungan es, Yang kai bertemu dengan elder ais sek, Qian Hao. Pria parubaya itu sedikit mengerutkan kening saat dia menatap dingin pada Yang kai, bertanya dengan nada yang agak tidak puas, Nak, kenapa kau masih di ais sek saya? Aku akan segera pergi, Yang kai juga tidak memiliki kesan yang baik pada Qian Hao, jadi dia hanya melemparkan kerangka itu dari bahunya dan dengan terus terang menyatakan, Ngomong-ngomong, aku menemukan seseorang yang mungkin menjadi milikmu murid ais sekte di luar sana, sepertinya mereka menderita semacam kecelakaan. Petik 2, Qian Hao mengerutkan kening mendengar ini dan melihat, pada saat berikutnya ekspresinya berubah secara dramatis, matanya bergetar keras, sepertinya telah melihat sesuatu yang menakutkan, segera menjatuhkan kerangka beku dari tangannya ke tanah dingin di bawah. Asteris Hong, Asteris, kerangka beku menghantam es dengan ledakan keras yang menyebabkan Yang Kei, yang masih berdiri di udara, mengerutkan kening ke arah Qian Hao, bertanya-tanya mengapa orang suci kedua ini menunjukkan ekspresi yang begitu ketakutan. Melayang di atas sekte es, penampilan Qian Hao berubah dan menjadi sangat rumit. Yang Kei berdiri dan memperhatikan, mengerutkan kening dalam-dalam saat dia melakukannya. Boy, di mana Anda menemukan hal ini? Tiba-tiba, Qian Hao mendongat dan bertanya kepada Yang Kei. Sekitar setengah hari dari tempat ini, di dalam gunung es, Yang Kei menjawab dengan santai, kenapa, ada apa? Qian Hao tidak menjawab, ekspresinya malah menjadi lebih bermartabat. Tiba-tiba, dia berbalik dan berteriak keras, makna peringatan yang jelas terlihat dalam nadanya. Tatapan Yang Kei berkedip ketika dia menyadari bahwa dia mungkin telah membuat semacam kesalahan dalam penilaian dan telah secara tidak sengaja menemukan salah satu rahasia Isaac. Tulang beku siapa ini? Mengapa Qian Hao terlihat seperti dia telah melihat musuh yang ganas pada saat dia melihatnya? Yang Kei bertanya-tanya ketika dia mengunci Divine Sense-nya ke kerangka hitam tetapi tidak dapat melihat sesuatu yang tidak biasa. Mendengar teriakan Qian Hao, Sekte S segera menjadi aktif. Alam Transcendent dan para penguasa di atas dengan cepat muncul, mengikuti pimpinan Sekte Master King Ya. Apa yang terjadi? King Ya buru-buru bertanya. Jika itu bukan masalah yang sangat penting, Qian Hao tidak akan pernah mengeluarkan alarm seperti itu, jadi King Ya segera menyadari masalah serius telah terjadi. Ikut aku, kata Qian Hao, dengan cepat terbang ke bawah saat dia diam-diam mengedarkan trukinya, siap untuk bertindak pada saat itu juga. Ekspresi Yang Kei meredup saat dia dengan cepat mengikuti setelah Master Isaac. Turun di tanah, para Master Sekte dengan erat mengelilingi kerangka hitam beku, banyak dari mereka mengerutkan kening curiga, jelas banyak di sini juga sama kehilangannya dengan Yang Kei, tetapi ketika King Ya dan Saint Realm Elder selainnya melihat Jet Black ini tulang, semuanya pucat. Kalian semua mundur, King Ya dengan cepat memerintahkan. Para penguasa alam Transcendent semua melihat sekeliling satu sama lain dalam kebingungan, tetapi pada akhirnya tidak meminta apapun dan dengan patuh mengikuti perintah King Ya untuk mundur. Segera, hanya King Ya, empat tetua Realem Sein, dan Yang Kei tetap. Di mana Anda mendapatkannya? Tanya King Ya, wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kehidmatan yang keras. Bocah ini membawanya ke sini, Qian Hao menunjuk ke Yang Kei. Yang Kei, di mana Anda menemukan ini? Bagaimana Anda menemukannya? King Ya cepat bertanya, melihat keseriusan yang belum pernah dia saksikan di wajah King Ya, Yang Kei sepenuhnya menyadari betapa gentingnya situasi dan dengan cepat menjelaskan apa yang telah terjadi. Ketika kelima orang suci mendengarkan kisahnya, ekspresi mereka menjadi lebih berat. Apa yang salah? Apakah dia bukan murid Isaac? Yang Kei mengerutkan kening dan bertanya, dia telah membawa kerangka ini kembali dengan niat baik tetapi sekarang tampaknya dia benar-benar telah menyebabkan masalah bagi Isaac, tentu saja dia merasa agak malu. Bagaimana mungkin makhluk yang tidak menyenangkan seperti itu menjadi salah satu murid Isaac saya? Kian Hao dengan dingin mendengus, ekspresi kemarahan dan bahkan kebencian melintas di wajahnya. Makhluk yang menjijikkan, Yang Kei benar-benar terkejut kali ini, aku tidak tahu ada semacam keluhan antara dia dan sekte esmu, aku hanya berpikir dia adalah salah satu muridmu yang hilang. Karena itu masalahnya, saya hanya akan mengembalikannya ke tempat saya menemukannya. Petik 2 Jangan sentuh dia, King ia dengan cepat menghentikan Yang Kei, menggelengkan kepalanya perlahan. Melihat reaksinya yang kejam, Yang Kei tidak bisa menahan senyum bodoh, bukankah kalian terlalu ribut tentang apa-apa? Tidak peduli kejahatan macam apa yang dilakukan orang ini dalam hidup, dia sudah mati sekarang, alasan apa yang membuat dia begitu waspada terhadapnya? Petik 2 Siapa yang bilang dia sudah mati? Kian Hao dengan dingin mendengus. Senyum di wajah Yang Kei tiba-tiba menyatu saat kerutan yang dalam muncul di alisnya, apa maksudmu? Persis seperti apa? Dia tidak mati, dia masih hidup. Gumam Kian Yue, wajahnya yang cantik masih agak ucat. Yang Kei tercengang, menyapu matanya pada para suci lainnya dengan ragu-ragu, tetapi mendapati bahwa tidak ada dari mereka yang menunjukkan arti menyangkal, jelas mereka semua setuju dengan penilaian Kian Yue. Dia belum mati, tapi orang ini tidak punya daging, dia hanya kerangka dengan meridian, bagaimana bisa? King Yue dengan lembut menghela nafas, memotong kata-kata Yang Kei untuk menjelaskan, ada banyak bentuk kehidupan aneh di dunia ini yang belum pernah kamu dengar. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka dilahirkan, tetapi bentuk kehidupan yang aneh ini biasanya memiliki vitalitas yang kuat dan fisik yang aneh yang memberi mereka kekuatan yang lebih kuat daripada daging dan darah belaka. Petik 2 Mendengar penjelasannya, Yang Kei tidak bisa tidak mengingat Jade Spirit Sejati. Roh Sejati Giyok itu juga makhluk hidup yang kekurangan daging, darah, dan bahkan tulang, namun, jika ia dibiarkan matang sepenuhnya, kekuatan penghancurnya akan mencapai ketinggian yang menghancurkan bumi. Karena itu, meskipun apa yang dikatakan King Yue agak sulit untuk dipahami, dia masih cepat menerimanya. Tapi kamu tidak perlu gugup, yang ini tampaknya tidak terlalu kuat, King Yue sedikit tersenyum. Mendengar kata-katanya, Qian Hao dan para orang suci lainnya juga santai. Yang Kai, karena kamu membawa benda ini ke sini, kamu harus membantu kami menghadapinya, King Yue menoleh ke Yang Kai lagi. Bagus, tolong beri instruksi Junior ini. Membakar dia, King Yue menunjuk ke kerangka beku di depan mereka. Yang Kai tidak mengatakan apa-apa dan mendorong trukinya secara langsung, membungkus kerangka beku dengan bola api yang membakar. Es mencair pada tingkat yang terlihat oleh mata telanjang, segera mengungkapkan kerangka hitam legam di dalamnya. Sama seperti Yang Kai ingin meningkatkan output trukinya untuk membakarnya dalam satu gerakan, aura keras berdenyut keluar dari kerangka hitam. Yang Kai tertegun, ekspresinya tergantung besar ketika dia melihat dua rongga mata kosong tiba-tiba dipenuhi dengan dua api hijau, mirip dengan mata manusia, mengungkapkan cahaya berbahaya ketika kerangka mulai bergerak. Tampaknya sedang berjuang, wajah King Ya cukup gelap ketika dia dengan cepat melambaikan tangannya, mengirim beberapa paku energi ke dalam kerangka, memakukannya ke tanah. Melihat ini, Yang Kai segera mendorong trukinya ke batasnya. Tiba-tiba, lolongan melengking memenuhi udara, menembus telinga semua orang yang hadir. Lolongan ini dipenuhi dengan impuls kejam dan kekerasan yang tampaknya mencoba untuk melengkungkan pikiran siapapun yang mendengarnya. Master Saint Realem Isaac T itu jelas bisa mengabaikan ini, tetapi mengejutkan, bahkan Yang Kai mengenakan ekspresi acuh tak acuh. Fakta ini tidak hilang pada King Ya, yang diam-diam memperhatikannya. Dia awalnya berpikir Yang Kai akan setidaknya agak terpengaruh oleh serangan jiwa ini, jadi dia cukup terkejut ketika melihat dia benar-benar bisa mengabaikannya. Ratapan menusuk yang berdering di telinga mereka tumbuh lebih tajam dan segera membuat perasaan putus asa. Lambat laun, lolongan tragis melemah dan akhirnya menghilang. Asteris Hu, Asteris, kerangka hitam akhirnya menyerah pada api dan dengan cepat menjadi abu, benar-benar menghilang ke dalam angin. Melihat adegan aneh ini, Yang Kai kesulitan menghubungkannya dengan kenyataan. Dia tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa kerangka tanpa daging atau darah benar-benar bisa tetap hidup dan mempertahankan kesadarannya. Sekte Master King, bisakah Anda menjelaskannya sekarang? Apa itu? Yang Kai mengerutkan kening ke arah King Ya, tidak tahu apa-apa membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Apa gunanya mengajukan begitu banyak pertanyaan? Kian Hao dengan dingin membentak. Namun, King Ya melambaikan tangannya dan dengan lembut menjawab, tidak banyak yang bisa saya katakan. Sebenarnya, bahkan kita tidak tahu banyak tentang makhluk ini. Saya hanya mendengar dari Senior Sekai saya bahwa ia adalah anggota dari Rache Bon. Petik 2. Rache Bon. Alis yang Kai berkerut. N. Mereka tidak secara bawaan memiliki darah dan daging, hanya kerangka dan meridian, tetapi di antara mereka ada penguasa dengan kekuatan yang sangat tinggi. Alasan Ice Sek saya menjadi sangat lemah berhubungan langsung dengan mereka. Petik 2. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan jelas dari mana ras ini berasal. Selain ras Bon tulang, tampaknya sudah lama banyak bentuk kehidupan aneh tiba-tiba muncul di Tong Suan Realem. Ingat bagaimana saya mengatakan kepada Anda sebelumnya bahwa karena peristiwa tertentu, banyak kekuatan terbesar dunia hampir hancur. Peristiwa itu terkait dengan ras aneh ini. Salah satu alasan Ice Sek saya tinggal di sini adalah karena ras itu. Orang lanjut usia saya mengatakan bahwa rupanya, di masa lalu, beberapa tuan dari lomba tulang melarikan diri, kita di sini untuk mencari mereka dan menjaga mereka. Selama ribuan tahun, kami telah menemukan sejumlah anggota ras Bon tulang, beku dan membunuh mereka. Tetapi karena saya mengambil posisi Sekte Master, ini adalah pertama kalinya seseorang ditemukan. Tampaknya kita masih membiarkan beberapa ikan lolos dari jaring kita. Petik 2 Itu cerita yang menarik, kata yang kei, ekspresi aneh di wajahnya. Bagaimana itu menarik? Apa yang Anda temukan kali ini hanya klan race-race yang sangat lemah, jika itu salah satu dari keberadaan yang lebih kuat, Isaac kami mungkin akan sangat menderita. Kian Hao berkata dengan dingin. Lalu mengapa kamu bersikeras untuk tetap di sini? Yang Kai tertegun. Ras Bon tulang memang memiliki tuan yang kuat, tetapi tidak semua dari mereka begitu kuat. Juga, kita tidak lemah. Kita menjaga tempat ini adalah untuk memastikan mereka tidak memiliki kesempatan untuk muncul kembali dan melampiaskan malapetaka. King Ya tersenyum ringan. Yang Kai sedikit gemetar mendengar ini, jadi apa yang ingin Anda katakan adalah, Anda tinggal di tempat terpencil ini untuk melindungi dunia secara rahasia. He he, tidak ada yang terlalu besar, kita hanya mengikuti keinginan leluhur kita. Selain itu, dunia luar agak terlalu berisik bagi kita, setelah tinggal di sini begitu lama kita tidak ingin pergi, jawab King Ya santai. Yang Kai tiba-tiba merasakan rasa hormat yang dalam terhadap wali yang diam ini. Penatua, saya harus menyusahkan Anda untuk berhati-hati memeriksa daerah untuk melihat apakah ada orang yang selamat dari ras bon tulang King Ya menoleh keempat tetua Realem Sein dan memerintahkan. Ya, empat tetua menjawab serempak sebelum berbalik untuk mengatur Transcendent di belakang mereka dan berangkat untuk mensurvei wilayah tersebut. Yang Kai berdiri di tempat, merenungkan untuk waktu yang lama sebelum akhirnya bertanya dengan ragu, apakah Su Yan akan berada dalam bahaya di sini. Jangan khawatir, King Ya mengalihkan pandangannya ke langit, selama aku di sini, dia tidak akan menemui bahaya. Bahkan jika ada orang yang selamat dari ras bon tulang yang mengintai, mereka tidak dapat menimbulkan masalah di sini. Petik 2 Mendengar ini, Yang Kai merasa jauh lebih nyaman, dengan cepat mengeluarkan kristal es dari ruang buku hitam, dan menyerahkannya kepada King Ya, ini adalah sesuatu yang saya temukan di gunung es yang sama. Su Yan berkata bahwa itu berguna untuk mereka yang memkultifasikan ice atribute secret arts. Petik 2 Frozen Ice jadi kristal, King Ya agak terkejut, tetapi setelah menatapnya sejenak dia berteriak kaget, tidak, ini, Frozen Ice jadi marau. Apa itu? Lapisan luar kristal ini terdiri dari Frozen Ice jadi kristal sementara cairan di dalamnya adalah zat yang lebih murni. yang dikenal sebagai Frozen Ice jadi marau. Kamu beruntung benar-benar baik, bahkan bisa menemukan harta karun seperti itu, King Ya menatapnya dengan takjub, dengan ini untuk membantunya, kekuatan Su Yan akan meningkat lebih cepat, itu tidak kurang dari harta karun utama bagi mereka yang mengolah ice atribute secret arts. Petik 2 mengatakan demikian, dia mengarahkan senyum ke arah yang kai dan bertanya, memberikan ini padaku, tidakkah kamu khawatir aku akan mengambilnya sendiri? ini juga sangat berguna bagi saya. Petik 2 yang kai tersenyum dan berkata, bahkan jika sekte Master King menggunakannya, tidak masalah, Anda dapat menganggapnya sebagai hadiah dari saya untuk merawat Su Yan mulai sekarang. Petik 2 Huff, lidahmu benar-benar fasih. King Yiya menggoda dengan ringan, jangan khawatir, ketika Su Yan bangun, aku akan membantunya memperbaiki ini. Saya tidak begitu putus asa untuk mencuri sesuatu dari Junior. Petik 2 Bagaimanapun, saya akan berterima kasih kepada sekte Master King sebelumnya karena menjaga Su Yan, yang kai tersenyum cerah dan menangkupkan tinjunya. Tampaknya menyadari sesuatu, King Yiya bertanya, apakah kamu tidak akan melihatnya lagi sebelum kamu pergi? Tidak perlu, aku tahu dia baik-baik saja sekarang, yang kai menggelengkan kepalanya, Junior akan pergi sekarang. Petik 2 Mengatakan demikian, yang kai berbalik dengan tegas dan pergi. Jika Anda melihat Meng Wuya, beri dia pesan dari saya, katakan padanya kebaikannya, saya akan mengumpulkan cepat atau lambat. Suara King Yiya datang dari belakang. Tanpa berbalik, yang kai melambaikan tangannya dan melonjak ke kejauhan.